Data saya sekitar 63 orang, mungkin sambil menambah. Hari ini kita akan melanjutkan seri diskusi dari APHTN. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengambil tema yang saya kira cukup menarik. Kita akan membicarakan bagaimana melindungi demokrasi kita di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dan sudah hadir empat, tiga orang narasumber kita. Yang pertama saya sapa saja Mbak Prok, kami menyebutnya Mbak Prok. Mbak Prok Susi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Semakin segar saja, Prok. Alhamdulillah. Berikutnya saya sapa Mbak Bibip. Mbak Bibip, sehat Mbak Bibip. Selamat siang. Mbak Bibip, masih jadi admin. Selamat siang. Selamat siang, sorry. Kemudian, Bang Haris. Halo, apa kabar? Sehat, Bang Haris. Sehat. Pak Brewoknya tambah keren, Bang. Ini temperan ini. Baik, makasih. Kemudian Pak Palaguna, sudah bergabung belum ya? Ya, sambil menunggu, saya kira kita mulai saja. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak kebijakan yang lahir dari pemerintah kita di tengah pandemi COVID sekarang ini. Kebijakan yang banyak meresahkan masyarakat kita. Baru-baru saja Undang-Undang MK, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga membuat kita terkaget-kaget. Dengan fokus kepada perubahan usia hakim. Kemudian, Perpu nomor 2 2020 juga baru saja disahkan al pemilihan kepala daerah yang pilihan opsi yang diambil pembuat Perpu adalah penundaan untuk opsi yang pertama, yakni ditunda 3 bulan. Jadi, Desember 2020 kita akan melaksanakan pilkani. Walaupun ada ayat berikutnya yang memungkinkan untuk ditunda lagi. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang kemarin sempat rame, tercium aroma-aroma tender yang dinikmati oleh di lingkungan istana. Itu juga membuat publik kemudian menjadi bertanya-tanya dan menjadi resah. Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tanda kutip terkesan kontroversial. Sementara, sekarang ini masyarakat lagi dihadapkan pada persoalan yang luar biasa. Persoalan yang membuat kita menjadi begitu. Banyak yang ketakutan, banyak yang kemudian kehilangan harapan. Nah, sementara demokrasi kita juga, apakah itu juga akan kehilangan harapannya? Maka saya kira narasumber-narasumber kita ini, 3 orang narasumber kita. Pak Palaguna, selamat bergabung. Sudah bergabung. Pak Palaguna. Sambil menunggu, saya kira tadi sebagai pengantar saja, mudah-mudahan keresahan-keresahan publik soal demokrasi kita ini bisa kita diskusikan pada hari ini. Karena itu, saya kira saya beri kesempatan pertama, Mbak Prof, untuk mempresentasikan poin-poinnya terkait dengan bagaimana bunyi demokrasi kita di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta diskusi, selamat siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada APHTN yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, sebagaimana yang tercantum, yaitu mengenai demokrasi, demokrasi di masa pandemi ini. Presentasi ini saya beri judul Menjaga Demokrasi di Masa Pandemi. Jadi, saya akan menyampaikan PPT, tapi saya tidak tahu bagaimana cara share dengan, karena saya tidak terbiasa dengan Google Meet, gitu ya. Jadi, saya bacakan saja. Presentasi ini saya mulai dengan sebuah quote atau kutipan, yaitu dari Steve Levitsky dan Daniel Zilad di dalam bukunya Demokrasi Dai. Dia katakan bahwa demokrasi may die at the hands, not of the general, but of the elected leaders. Jadi, demokrasi itu dapat mati bukan di tangan para general, artinya di tangan dar, tetapi justru di tangan para pimpinan yang kita pilih melalui pemilihan umum, yaitu kaitu presiden ataukah perdana menteri. Kemudian, quote yang kedua, saya ambil dari Prof. Bagirmanan, yang saya dapatkan ketika saya mengikuti Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang dilaksanakan oleh POSO dua tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa demokrasi itu dapat surut, dapat disurutkan, tetapi tidak dapat dilenyapkan, dan tidak dapat dimatikan. Karena itu bagian dari tatanan kehidupan kemanusiaan. Ada empat isu di dalam situasi pandemi ini. Ada empat isu utama yang umumnya juga dijumpai di berbagai negara. Yang pertama adalah penggunaan kewenangan darurat atau the use of emergency powers. Kemudian yang kedua, isu privacy. Kemudian yang ketiga, isu kompensasi. Dan yang keempat, keberlangsungan demokrasi atau continuing demokrasi. Nah, paparan saya pada siang hari ini, yaitu demokrasi dalam perspektif hukum tata negara, terutama kaitannya dengan konstitusi. Jadi saya tidak membahas demokrasi dalam perspektif ilmu politik. Dan jika kita lihat secara teori, titik taut antara konstitusi dengan demokrasi itu dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama adalah hubungan demokrasi dengan pembentukan atau perubahan undang-undang asar atau konstitusi. Kemudian yang kedua, hubungan demokrasi dengan substansi konstitusi. Dan hubungan yang ketiga atau titik taut yang ketiga adalah hubungan konstitusi dengan cara-cara menjalankan atau menegakkan demokrasi. Presentasi saya pagi ini hanya akan membahas pada titik taut yang ketiga, yaitu bagaimana demokrasi itu dijalankan. Bagaimana kita melihat pandemi dan demokrasi pada saat ini? Saya ingin mengutip pendapatnya Aziz Haag dan Tom Ginsberg. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu merupakan satu konsep bernegara yang menghendaki pemerintahan dijalankan dengan tiga elemen dasar. Yang pertama adalah adanya pemilu yang bebas dan adil. Kemudian yang kedua, terjaminnya kebebasan berpendapat dan berserikat. Serta yang ketiga, terdapatnya institusi-institusi penegak hukum yang dapat bekerja secara independen. Ini saya dapatkan dari tulisan kedua penulis tersebut dengan judul How to Lose a Constitutional Demokrasi. Dan krisis yang terjadi karena pandemi ini telah memaksa berbagai negara untuk mengambil tindakan luar biasa. Dan tindakan luar biasa ini bermacam-macam antara satu negara dengan negara lain tergantung kondisi sosial dan politik yang dialami di negara-negara yang bersangkutan. Namun, tindakan-tindakan luar biasa ini memunculkan kecemasan di antara para ahli hukum tata negara. Mengapa muncul kecemasan? Karena dapat saja dengan dalih melawan bencana yang ditimbulkan, negara-negara, bahkan yang diakui sebagai negara demokrasi, itu melakukan pembatasan misalnya terhadap bergerak atau the right to movement. Kemudian juga membatasi kegiatan sosial dan keagamaan di ruang publik. Bahkan sampai membatasi arus informasi dan kebebasan berpendapat warga negaranya. Dan penanganan yang baik terhadap bencana COVID-19 ini adalah yang dilakukan secara proporsional. Artinya, tidak hanya efektif memerangi virus tersebut, tetapi juga mampu menimbulkan dampak yang paling minimal bagi elemen-elemen demokrasi. Oleh karena itu, penetapan status kedaruratan perlu mempertimbangkan bentuk krisis atau bencana yang dialami. Saya mengutip pendapat salah satu penulis, yaitu Kim Lane Chappelle, yang dia mengatakan keadaan darurat itu lazimnya memiliki dua macam bentuk. Yang pertama, dia katakan sebagai small emergency atau keadaan darurat yang lahir karena faktor-faktor non-politik, seperti bencana alam ataupun juga bencana-bencana non-alam. Dan yang jenis kedua adalah yang dia sebut sebagai political emergency atau keadaan darurat yang ditimbulkan krisis politik, seperti perang dan pemberontakan atau sejenisnya. Sehingga lazimnya penanganan keadaan daruris ini membutuhkan perubahan yang signifikan bagi sistem politik. Dan kedua jenis kedaruratan tersebut pasti membutuhkan status kedaruratan yang berbeda. Dan di Indonesia sendiri perbedaan penanganan ini dapat dilihat dari perbedaan antara mekanisme kedaruratan yang ada. Kita lihat hari-hari ini atau mulai dari beberapa bulan yang lalu, pemerintah sudah menyatakan kedaruratan kesehatan dan itu dibasiskan atau berdasarkan pada mekanisme darurat kesehatan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan status darurat ini kemudian kita tahu bersama memberikan luar biasa, kewenangan yang luar biasa bagi pemerintah, termasuk yang tadi saya sampaikan, dia membatasi gerak, kemudian membatasi kebebasan beribadah. Namun, status darurat kesehatan itu tidak dapat membuat pemerintah dapat membatasi kebebasan berbicara dan arus informasi yang ada di ruang publik. Dan status ini juga tidak membuat kinerja-kinerja institusi-institusi negara seperti DPR dan juga pengadilan menjadi terganggu. Tetapi mereka tetap dapat menjalankan mewenangnya seperti kondisi normal. Dan alasan mengapa status darurat kesehatan masih memungkinkan kebebasan berbicara serta institusi negara berjalan secara normal, karena status ini bertuju menangani kondisi darurat yang tidak mempengaruhi sistem politik. Atau seperti dikatakan oleh Kim Lynn Chappell tadi, dia masuk di dalam kategori sebagai small emergency. Nah, di sisi lain Indonesia juga memiliki mekanisme keadaan bahaya yang diatur di dalam dua pasal, yaitu pasal 12 dan pasal 22. Nah, kita lihat pasal 12, Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian untuk saat ini kita menggunakan perku nomor 23.9 tentang keadaan bahaya atau perpu keadaan bahaya. Dan menurut perpu keadaan bahaya ini ada, atau secara teori, perpu ini dapat mengakibatkan beberapa atau empat akibat dari pernyataan negara dalam keadaan bahaya. Yang pertama adalah penyelenggaraan negara dan pemerintahan, kemudian akibat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, akibat terhadap hak asasi manusia, serta akibat terhadap penegakan hukum. Dan keadaan bahaya menurut perpu tersebut dibagi menjadi darurat sipil, darurat militer, serta darurat perang. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Presiden Jokowi menggunakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Dan ini merupakan langkah yang tepat untuk menimbang krisis karena dia masuk pada small emergency. Artinya, berdasarkan status darurat kesehatan tersebut, kemudian pemerintah memaksa warga negara untuk berdiam di rumah, kemudian memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, dan lain sebagainya. Namun, seharusnya, mahat itu akan tetap dapat mengkritik pemerintah, dan institusi negara seperti DPR serta pengadilan itu akan tetap berjalan seperti biasa karena dia dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Nah, oleh karena itu, status darurat kesehatan ini lebih mengutamakan pendekatan medis, pendekatan keilmuan, dan lain sebagainya. Namun, kita mengetahui bahwa dikeluarkan PERPU nomor 1 tahun 2020. Tapi sebelum saya masuk ke PERPU nomor 1 tahun 2020, saya ingin melihat bahwa ada berbagai instrumen yang dikeluarkan, misalkan surat telegram, yang mengenai penanganan kejahatan cyber selama masa pandemi COVID. Kemudian juga bagaimana ada, kalau saya tidak salah ingat, dari Kapolri itu ya, yang artinya tidak boleh mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, pemberlakuan-pemberlakuan semacam ini seakan-akan atau mengesengkan bukan darurat kesehatan, tetapi seakan-akan status darurat sebagaimana terdapat di dalam pasal 12. Apalagi kalau kita melihat pada contoh PERPU nomor 1 tahun 2020, terutama pada pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan 3, yang pada dasarnya itu merupakan pembatasan. Ada apa tantangan terhadap demokrasi? Yang pertama adalah bekerjanya institusi-institusi demokrasi selama masa pandemi, terutama DPR. Tadi Mas Moderator sudah menyebutkan bagaimana pada masa ini DPR mengeluarkan rancangan undang-undang MK, kemudian juga tetap membahas rancangan undang-undang Cipta Kerja, kemudian juga berbagai rancangan undang-undang yang lain. Namun justru yang kita pertanyakan adalah mengapa pada saat ini DPR tidak melaksanakan fungsi lawmaking-nya? Misalnya, betul bahwa PERPU nomor 1 tahun 2020 sudah dikeluarkan, tetapi alangkah baiknya DPR justru yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan fungsi lawmaking itu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat exception dan emergency itu. Nah, hal ini dapat terjadi di dalam pandangan saya ada kesan bahwa penanganan COVID ini hanya semata-mata masalah eksekutif dan kalau mengandalkan pada eksekutif, maka ini akan sangat rentan untuk disalahgunakan. Kemudian ada beberapa contoh negara lain, misalnya Amerika di mana Kongres melaksanakan fungsi pembentukan undang-undangnya. Mungkin kita di sini akan berdebat bahwa betul kalau di Amerika itu kan kewenangan membentuk undang-undang pada tangan Kongres. Berbeda dengan di Indonesia, Presiden itu juga punya kewenangan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, tantangan yang kedua adalah hubungan antar jabatan dan pejabat. Ada hubungan pusat dan daerah, kemudian ada hubungan antar lembaga di pusat. Jadi, tantangannya itu adalah bagaimana hubungan antar jabatan di tingkat vertikal dan di tingkat horizontal. Kita tahu bagaimana masalah transportasi di diskusi yang menarik akhir-akhir ini. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah penetapan kebijakan, yaitu kebijakan terkesan simpang siur, terutama kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat. Dan dasar penetapan kebijakan itu seakan-akan kurang berbasis pada ilmu pengetahuan. Di sini kita bisa belajar dari Jerman, bagaimana kanselir Jerman, karena dia juga mantan, atau dia dulu adalah seorang ilmuwan, dia betul-betul menggunakan keilmuan itu. Dan tantangan yang keempat adalah tantangan yang berkaitan dengan kepemimpinan atau leadership. Nah, di sini terlihat bagaimana masing-masing sektor itu seakan-akan bergerak sendiri. Akibatnya kebijakan itu ada yang bersifat positif, ada yang negatif. Misalnya di bidang pendidikan, kita tahu Mas Menteri itu mengambil keputusan yang sangat cepat, yaitu belajar dari rumah. Oleh karena itu, semua perguruan tinggi ini, jadi seakan-akan semua perguruan tinggi lockdown. Pokoknya kita nggak boleh kemana-mana kita belajar dari rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat cepat di bidang pendidikan. Tetapi di bidang-bidang lain, kita melihat ada simpaksir dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat adanya faktor non-hukum. Apa faktor non-hukumnya? Yaitu kualitas dari kepemimpinan itu sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana kualitas kepemimpinan ini dapat mempengaruhi perubahan-perubahan di bidang hukum tata negara. Karena dia dapat dikualifikasi sebagai sumber hukum material. Akhirnya, saya ingin menutup paparan ini dengan mengutip pendapat dari buku yang saya baca, yaitu mengenai Extra Legal Power and Emergency, Perspective on a Prerogative. Dia katakan bahwa mungkin yang lebih menyulitkan sekarang itu bukan hanya semata-mata pelanggaran terhadap hukum pada saat keadaan darurat. Tetapi yang lebih yang lebih apa ya, lebih lagi sekarang kita sadari adalah keinginan atau impuls gitu ya. Adanya suatu hasrat dari penguasa untuk melegalkan semua tindakan-tindakan pemerintah yang diklaim perlu untuk mengatasi keadaan bahaya. Nah, tindakan-tindakan ini betulnya dapat menimbulkan presiden yang dapat digunakan apabila menghadapi situasi yang mirip di masa depan. Dan apabila ini terjadi secara terus menerus, maka saya khawatirkan akan terjadi Mas Haris nanti bisa menjelaskan apa yang dikatakan sebagai democratic backsliding atau kalau di dalam tataran hukum tata negara ini terjadi apa yang disebut sebagai constitutional retrogration. Demikian, Pak Moderator, paparan singkat saya nanti dapat kita elaborasi di dalam tanya jawab. terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Prof Susi. Saya kira menarik Prof, pemantri institusi kita pada hari ini. Ada beberapa catatan penting yang nanti bisa kita diskusikan. Termasuk tadi bagaimana bekerjanya institusi demokrasi yang memang harus tetap bekerja fokus. Tidak seperti beberapa catatan tadi. Justru malah kebijakannya banyak yang kontraproduktif. Kemudian bagaimana penetapan kebijakan itu tidak simpang siur. Dan yang tadi juga yang cukup menarik saya kira pentingnya leadership. Ini bisa jadi bahan kita nanti. Bagaimana faktor non-hukum ini juga sangat mempengaruhi. Oke, makasih Prof. Susi. Saya langsung saja ke berikutnya. Mbak Bibip, silakan Mbak Bibip. Sambil menunggu Pak Laguna, Mbak Haris juga sudah standby. Mbak Bibip. Oke. Sudah masuk? Ya, silakan. Saya juga, ya terima kasih Mas Moderator, Pak Dekan. Saya akan juga akan menyampaikan sebuah PowerPoint sederhana pada kesempatan yang baik ini. Dan saya minta maaf kalau tadi agak-agak tersendat di bagian awal. Karena tadi saya memainkan dua peran. sebagai narasumber sekaligus admin. Tapi sekarang sudah dialihkan adminnya. Jadi jangan khawatir. Sebentar ya. Saya akan menyampaikan satu presentasi sederhana supaya kita bisa lebih... Sebentar. Presentation 3. Sebentar ya. Memang kalau banyak peran agak repot ini. karena tadi apa namanya ada sedikit miskomunikasi. Oke. Oke. Iya. Nah, saya matikan dulu. Kelihatan ya sekarang ya. Baik. Jadi coba mungkin saya biar ini apa notes-nya lebih enak dibuat saya pakai reading. Nah, kira ini lebih baik ya kak moderator ya. Sip-sip. 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 Nah, tapi saya mau masuknya dari dua kata ya. Pertama, kata kunci, demokrasi, dan bencana tentu saja. Dari aspek demokrasi, tentu saja semua yang hadir dalam ruangan MIT ini, online ya, semua sudah paham kita sudah begitu banyak bicara demokrasi, sehingga kita cenderung menerima begitu saja, oh demokrasi itu adalah intinya yang berfokus pada kontrol rakyat terhadap proses pembuatan keputusan publik, kemudian bicara keserahan warga negara, dan seterusnya. Nah, karena begitu sudah sering kita diskusikan, saya kira kita merasa demokrasi itu common sense saja, pokoknya asal semua orang bisa ngomong, itu demokrasi. Nah, tapi saya ingin menawarkan juga mengajak semua yang hadir di ruangan online ini untuk berangkatnya dari kerangka analisis yang lumayan kelihatan jadi kita tidak spekulat dan juga tidak intuitif belaka. Nah, ada berangkat, sebelum berangkat ke kerangka yang akan saya gunakan, kita harus berpijak dulu pada satu pijakan yang sama bahwa yang kita bicarakan adalah demokrasi yang substantif, yang tidak prosedural belaka. Karena kalau prosedural belaka kita barangkali bisa bilang, oh ya ada DPR-nya, ada, mereka bersidang, bersidang, begitu. tapi dengan yang saya sampaikan di depan gambar yang kalau di media sosial sudah sering kali kita lihat, tapi saya selalu suka pakai ini untuk menandakan bahwa demokrasi yang substantif itu tidak hanya soal pemilunya ada, jurdil, dengan checklist, ini sudah, sudah, maka demokratif. tapi kita bicara soal kenyataan bahwa ada ketidaksetaraan yang sebenarnya dalam demokrasi yang substantif harus dicoba untuk diatasi. Karena kalau demokrasi hanya berfokus pada siapa yang suara mayoritas adalah yang menang, maka orang-orang yang tidak punya stress terhadap institusi-institusi demokrasi, orang-orang yang mungkin suaranya tidak kedengeran, mungkin karena dia miskin, mungkin karena dia punya keterbatasan fisik, disabilitas, dan lain sebagainya, tidak akan bisa pernah didengar dalam demokrasi yang hanya melihat secara prosedural. Karena itu saya tarik lagi kita mau melihat demokrasi yang sifatnya lebih substantif. Nah, dengan ini ada dua yang mau saya pinjam rangkanya, sekedar untuk menunjukkan, untuk menunjukkan, jadi kita tidak bicara demokrasi itu. sekali-kali dibilangnya, pokoknya ada rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kan tidak seperti itu, tapi harus diturunkan dalam kerangka kerja, kerangka kerja yang lebih bisa diukur. Nah, salah satunya ini ada satu studi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Perludem, saya kira Mbak Titi sudah ikutan juga di diskusi ini. Terima kasih karena sudah diterjemahkan, semakin banyak orang Indonesia yang bisa baca. International Idea itu sudah mengeluarkan studi mengenai Global State of Democracy yang diluncurkan 2020-2011, jadi masih sangat relevan. Nah, tapi saya tidak ingin membahas detail di sini, karena forumnya sudah ada, diselenggarakan oleh Perludem dan International Idea, tapi saya mau meminjam kerangkanya. Dia tidak hanya bicara soal rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi diturunkan lagi, misalnya keterlibatan partisipatif. Ada empat di sini, ibu bapak, rekan-rekan bisa lihat. Partisipasi masyarakat sipil, partisipasi elektoral, demokrasi langsung, demokrasi lokal. Kemudian, kalau di hak asasi dalam demokrasi, kita bisa lihat lagi parameternya. Ada akses mendapatkan keadilan, kebebasan sipil, hak-hak sosial dan kestaraan di sebelah kanan yang ibu bapak bisa lihat. Dan seterusnya, yang nanti bisa dilihat sendiri, tapi intinya ada lima kategori yang ditawarkan oleh International Idea untuk melihat demokrasi, yaitu keterlibatan partisipatif, pemerintahan perwakilan, hak asasi manusia, kemudian pengawasan atau kontrol pemerintahan, dan administrasi yang imparsial. Nah, ini lima ini kategori dari tawaran dari International Idea. Yang kedua, yang ingin saya pinjam kategori-kategorinya juga, dan ini nanti semua bisa ditarik benangnya, adalah indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist. 2019, keluarnya Januari 2020, juga masih sangat relevan. Intinya adalah ada angka-angka di sini, skalanya 1 sampai 10 dengan 10 angka terbaik. Lima kategori juga, yaitu electoral process, pluralism, civil liberties, functioning of government, political participation, dan political culture. Nah, sumber datanya di sini adalah penilaian ahli dan survei opini publik. Nah, bisa dilihat di sini, Indonesia itu ada di kedua dari bawah dari yang saya potong. Ini bukan berarti kedua dari bawah dalam konteks semua negara yang disurvey, tapi kebetulan saya potongnya itu ada kedua dari bawah, karena tadi saya lupa saya kasih merah-merah di sini. Bahwa Indonesia ternyata overall skornya adalah 6,48 di masa normal, dalam tanda putih normalnya nih, di tahun 2019. Nah, yang ingin saya tunjukkan masih dari The Economist, tahun 2019 surveinya, Indonesia di sini kategorinya adalah flood democracy dengan skor 6,48 tadi. Kalau dilihat dari konteks Asia dan Australia, bisa dilihat teman-teman Indonesia itu ada di urutan ketiga dari bawah 6,48. Tapi dia adalah flood democracy. Kita boleh setuju atau tidak setuju terhadap indeks ini, karena saya pun punya kritik yang besar, karena buat saya indeks itu cenderung menyederhanakan gambaran besar dari demokrasi dan kadang-kadang juga negara hukum. Tapi sekali lagi yang mau kita lihat adalah kategori-kategorinya yang sangat penting untuk kita lihat, kategori yang saya istilahkan di masa normal itu dijadikan ukuran, kemudian harus kita benturkan dalam kondisi di masa bencana yang tidak normal, namun bisa menjadi the new normal. Itu yang bahaya sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat catatan bagi demokrasi Indonesia secara umum tanpa bencana, kalau boleh dengan demokrasi, apa namanya, indeks yang tadi saya gambarkan, laporannya tebal-tebal sekali, tapi saya coba ambil benang merahnya, paling tidak ada empat hal. Ya, pertama adalah ruang bagi masyarakat sipil dalam menguasai pemerintahan itu mengecil. Nah, ini suatu hal yang teman-teman Bang Haris dan kawan-kawan di Lokataru juga sudah mengeluarkan catatan khusus, riset shrinking space of the civil society, tapi ini suatu tren yang sudah mulai terbaca sebenarnya sudah sejak lama. Ini masih secara umum ya, tanpa bencana. Kemudian fenomena yang kedua adalah terputusnya aspirasi rakyat dengan legislator, meskipun pemilu berjalan lancar, saya kasih tanda kutip sedikit lancarnya ya, karena tentu saja banyak catatan juga, tapi secara ukuran-ukuran dasar angka voters turn out-nya baik ya, partisipasinya maksud saya. Kemudian prosedur-prosedur sengketa pemilu dan lain sebagainya berjalan cukup baik lah. Tapi ternyata aspirasi rakyat dengan legislatornya kok tidak seindah yang digambarkan oleh hasil pemilu tadi. itu buat saya menggambarkan kualitas partai politik dan kualitas prosedur demokrasi. Gejalanya adalah banyaknya RU yang tidak partisipatif. Misalnya revisi undang-undang KPK, itu yang bahkan sampai demonstrasi besar-besaran yang berakibat pada meninggal dunianya mahasiswa-mahasiswa, tapi toh demokrasi jalan terus seakan-akan tidak ada orang yang meninggal dunia. ini kan set ya, sedih sekali kondisi ini sangat ironis sebagai demokrasi. Ketiga adalah tren korupsi yang masih tinggi bahkan diwarnai dengan pelemahan KPK. Dan keempat adalah pelanggaran HAM dalam konflik-konflik kita bisa apa namanya catat di pinggir soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi kita juga tahu sebenarnya pelanggaran HAM terus menerjalan, terutama dalam konflik-konflik yang menyangkut investasi dan infrastruktur. Misalnya pembangunan bandara, perapihan dalam tanda kutip ya, perapihan lahan-lahan urban di kota-kota besar. Ada beberapa kasus yang kita sudah bisa baca dari beberapa tahun belakangan ini. Nah, ini kan catatan bagi demokrasi Indonesia secara umum, belum dalam konteks bencana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, masalahnya adalah bencana itu bahkan in itself punya dampak pada demokrasi. Dalam hukum tata negara, semua yang ada dalam ruangan online ini sudah paham bahwa ada yang namanya hukum tata negara darurat bahkan. Yang meminggirkan prosedur ketatanegaraan normal untuk bisa mengatasi kondisi dengan cepat dan tepat mestinya. Mestinya tepat, tapi harus cepat. Nah, perkembangannya banyak ya, sudah banyak diskusi juga belakangan ini yang membahas kembali soal konsep tata negara darurat karena kita sempat bicara darurat sipil lah, kita bicara darurat kesehatan masyarakat yang sudah berlaku, kita bicara soal bencana nasional yang sudah berlaku juga ya, kita tahu ada Kepres 11 2020 untuk kesehatan masyarakat, dan kemudian ada juga Kepres 12 2020 untuk konteks bencana nasional. Jadi, dua konteks dalam konteks bencana yang sekarang. Tapi, kembali pada topik kita pada hari ini, kita bicara empat ancaman bencana pada demokrasi. Saya coba pakai kategori-kategori ini supaya kita lebih mudah saja untuk melihatnya. Yang pertama adalah ancaman pada institusi-institusi demokrasi, dan yang kedua pada prosedur-prosedur demokrasi, dan yang ketiga pada hak-hak asasi warga, dan yang keempat ada potensi tindak pidana korupsi. Dan ini saya masukkan dalam kategori keempat, walaupun seakan-akan kok tiba-tiba agak berbeda kategorinya, tapi kita harus ingat dalam konteks demokrasi, selain HAM, korupsi itu juga menjadi suatu ancaman besar bagi demokrasi. Demokrasi akan rusak kalau misalnya terlalu banyak korupsi yang terjadi. kita lihat satu-satu. Dan ini saya ambilnya dari hal-hal yang belakangan ini terjadi, kayak lagi yang saya gunakan tadi sebagai kerangka. Pada institusi demokrasi misalnya, kita bicara soal gangguan pada relasi pusat dan daerah. Gangguan ini yang saya maksud adalah kita terguncang sebenarnya. Relasi pusat dan daerah itu mengalami guncangan ketegangan. Kita sudah punya konteks yang fix sebenarnya dalam konstitusi kita pas cek amandemen 9-9-2002, tapi kan kemudian di tengah jalan menghadapi fluktuasi melalui undang-undang pemerintahan daerah. Dan kita tahu dengan kerangka yang sekarang relasi pusat dan daerah sudah sedemikian rupa berjalan dengan baik walaupun dengan catatan, tapi dengan adanya bencana ini muncul lagi ketegangan. Ketegangan tentu saja diwarnai juga dengan politisasi, karena kita tahu ada beberapa kepala daerah yang berpotensi juga akan berkompetisi dalam pemilihan presiden yang akan terjadi sebentar lagi, sebentar dalam konteks kepemiluan. Kemudian karena itu juga kelihatan bahwa betapa pentingnya pemerintah daerah untuk bisa mengatasi secara cepat. Dan susan eksten menurut saya bisa jadi lebih tepat karena dia yang lebih tahu konteks daerahnya ketimbang rentang kontrol yang terlalu jauh antara daerah dengan pusat. Terutama kalau kita bicara geografi Indonesia. Kita tidak hanya bicara Jawa dan Sumatera, kita bicara tempatnya Pak moderator misalnya di Kalimantan Utara sana yang beda sekali dengan konteks di Jakarta. Kita bicara Papua yang jauh berbeda dengan Jakarta dan seterusnya. Nah, itu satu. Dan yang kedua pada institusi demokrasi juga DPR yang tidak berfungsi dengan baik karena tidak mencerminkan aspirasi rakyat. kita heboh soal berkaitan hidup dalam konteks pandemi ternyata yang mau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti saya kira Pak Palguna akan banyak berbicara juga soal itu. Dan kita sendiri secara kandisens sudah merasa ini tidak janggung antara revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan pandemi misalnya. Atau Undang-Undang Cipta Kerja dengan pandemi misalnya. Nah, kemudian juga aspek kepemimpinan kepala pemerintahan dalam pelaksanaan wawonannya yang saya kira sedang diuji besar-besaran. Kita bisa diskusikan ini lebih lanjut nanti supaya ada paparan yang mendalam juga dari rekan-rekan lainnya. Kemudian pada prosedur-prosedur demokrasi proses pembuatan Undang-Undang saya kira sekarang ini sudah mulai melanggar asas-asas kedaya gunaan partisipasi dan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif lainnya. Kita tahu kita sudah belajar secara empirik maupun juga secara teoretik bahwa kalau kita sudah nyoblos waktu pemilu bukan berarti inspirasi kita terus-menerus akan linear dengan para wakil rakyat yang sudah mewakili kita. Sehingga ada demokrasi deliberatif. Nah, ini semuanya sekarang sudah bisa dibilang dalam kondisi pandemi sekarang. mati suri semua. Karena kita tidak bisa ke sana dibatasi oleh ruang seperti ini kadang-kadang juga tiba-tiba mati karena internal kita mati. Dari segi persenangan dari perusahaan apakah sudah ada perubahan tata tertib? Apakah sudah ada perubahan undang-undang MD3 atau yang lain yang nanti bisa kita bicarakan sama-sama. intinya adalah ada kondisi rapat DPR yang tidak sempurna. Sepanjang ini tidak diperbaiki ada potensi uji formil terhadap semua keputusan yang diambil oleh DPR. Saya tidak tahu apakah DPR sedar sadar atau tidak dengan kondisi ini. Barangkali karena kepercayaan diri juga. Karena selama ini uji formil belum pernah unfortunately betul-betul di kabulkan sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini ujian yang luar biasa besar karena kita tahu revisi undang-undang KPK saat ini sedang diuji formil dan kita sedang mata para pengamat hukum data negara semua sedang ke situ untuk melihat karena lama-lama kalau tidak ada pengujian seperti ini maka pengawasan konstitusional terhadap DPR sebenarnya jadinya rendah karena mereka akan main-main dengan prosedur karena tidak diawasi secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan baik. pada hak-hak asasi warga saya kira nanti Bang Haris bisa bicara banyak sekali soal ini tapi intinya adalah banyak hak-hak yang dinomerduakan karena kondisi bencana tadi juga Prof. Susi sudah menyampaikan jadi saya kira sekilas saja saya tampilkan sekedar untuk memicu diskusi kita nanti bahwa hak asasi manusia itu hak ekosop masih banyak yang tertinggirkan tapi makin tertinggirkan hak atas pekerjaan yang layak hak atas perumahan tadi saya baca dulu banyak bahan sebelum diskusi ada satu artikel dari Forbes misalnya yang bilang apa namanya stay at home kalau punya home itu artikelnya menggelitik gitu ya apa namanya work work from home kalau punya work gitu kan jadi dia ingin membenturkan kondisi bahwa di kondisi normal saja banyak di antara kita yang hak-haknya belum terpenuhi tapi dalam kondisi bencana bertambah parah kondisi-kondisi orang-orang yang haknya belum terpenuhi itu karena asumsinya semua orang sudah terpenuhi jadi main suruh aja work from home work-nya mana gitu ya dan seterusnya ini satu hal yang saya kira harus menggelitik kepala kita semua ada asumsi-asumsi bahwa semuanya dalam kondisi nyaman jadi tinggal work from home aja tinggal school from home gitu tidak berpikir bahwa yang bersekolah punya pekerjaan yang punya rumah itu juga tidak semua warga negara dan ini karena dan hak-hak sipil dan politik itu dinomor duakan sekali bahkan orang-orang yang mengkritik cenderung kemudian mendapatkan apa namanya ya justru penegakan hukum yang tujuannya untuk membungkam yang terakhir dari kerangka terakhir tadi ya potensi tindak-tindak korupsi kita bicara potensi penyalahgunan bantuan sosial dan potensi penyalahgunan menang institusi-institusi ekonomi atas nama stabilitas keuangan di dua ini cuma dua saya akan-akan poinnya tapi dua-duanya ini besar sekali dampaknya gitu apalagi kalau kita bicara perpulsa 2020 misalnya ya memperbesar kewenangan KSSK tapi the endingnya nggak dikasih loh endingnya ending untuk pertumbuhan ekonomi ending untuk pajak dikasih tapi ending untuk wawanan KSSK itu tidak dibuat secara jelas misalnya nah terakhir ibu dan bapak pertanyaan besarnya kan sebenarnya ini refleksi buat kita semua jadi ini sebenarnya rontaran saya saja untuk didiskusikan nantinya pelanian pentingnya kan sebenarnya bagaimana nih kita mau melindungi demokrasi di saat bencana nah ada empat di sini yang ya baru kepikir lah begitu ya karena saya kira ini pemicu diskusi saja masih lebih banyak yang nanti bisa kita gali sama-sama tapi intinya justru kita harus menguatkan hak-hak warga negara untuk mengawasi dan mengkritik jadi memang perlu ada konsolidasi konsolidasi masyarakat sipil maksud saya begini ini sekarang banyak bangga dengan warga bantu warga karena dianggap negara juga tidak mampu sepenuhnya membantu warga dalam kemisi pandemi kita bangga dengan laporan bahwa masyarakat sipil kuat dalam upaya-upaya karitatifnya membagikan bantuan tiap sore itu kalau kita keluar untuk menjelang berbuka puasa banyak sekali yang membagikan bantuan buat orang-orang di pinggir jalan dan lain sebagainya nah tapi perlu juga dikuatkan aspek yang non-karitatifnya dalam arti yang mengawasi dan mengkritik jalannya pemerintahan karena kita bicara dalam konteks hukum rata negara dan demokrasi nah ini harus sama kuatnya kalau ada satu yang kemudian dikribinalkan karena mengkritik yang lain harus langsung bangun dan malah menguatkan tidak hanya membela kemudian komunikasi dengan wakil rakyat ini harus tetap dipelihara jadi menggunakan media yang masih relevan media sosial komunikasi elektronik kalaupun kita tidak bisa demonstrasi ataupun ke DPR untuk RDPU dan lain sebagainya tapi cari media yang masih relevan dan kuatkan di situ karena sekali lagi bisa jadi ini akan jadi the new normal paling tidak kalaupun tidak menjadi the new normal tidak akan balik lagi ke titik sebelum COVID dugaan banyak orang saya kira kita semua sudah banyak membaca analisis bahkan juga renungan filosofis dari banyak ahli yang beredar di internet kemudian pengawasan rada pengadilan ibu dan bapak sebagai saluran keluhan warga secara hukum saya kira ini juga mesti makin kuat jadi dan banyak hal yang menurut saya mesti dibawa memang kerana hukum karena ranah-ranah demokrasi deliberatif berkurang kualitasnya barangkali kita harus memuatkan ranah-ranah lainnya jadi kita jadikan cari titik keseimbangan lagi jangan sampai ranah deliberatif tadi protes di jalan dan lain sebagainya berkurang maka semuanya langsung turun tidak kita cari kondisi seimbang lainnya dan kemudian dengan itu maka kita perlu kuatkan juga media pengawasan dari warga yang misalnya salah satu yang Pak Ferry juga sekarang Pak Ferry Amsari sedang jadi bagian untuk memberikan apa namanya nasehat ya kepada tim Saber Kungli misalnya kemudian melalui media sosial kemudian juga tentu saja media masa jadi teman-teman jurnalis juga kita perlu kuatkan lagi untuk pengawasan dan kritik ini karena bahayanya konteks bencana yang bisa mematikan atau bisa melemahkan demokrasi jadi justru kita mesti cari penyeimbang terus supaya demokrasi kita tidak semakin menurun di 2020 ini nah itu saja Pak Yahya sebagai pemicu diskusi mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya terima kasih Waalaikumsalam baik terima kasih Mbak Bibip saya kira semakin menarik tadi catatan untuk demokrasi kita sebelum bencana saja itu paling tidak ada empat catatan ruang partisipasi publik yang masih belum terlalu baik terputusnya aspirasi rakyat dengan legislator kemudian tren korupsi yang relatif cenderung tinggi pelanggaran HAM ditambah lagi dengan bencana tadi malah rasa-rasanya ancaman institusi bagaimana prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana HAM ini nanti bagiannya Mas Haris saya kira kemudian korupsi untuk bantuan-bantuan sosial kebencanaan ini juga menjadi catatan-catatan penting saya kira nanti akan diperdalam lagi berikutnya saya sudah melihat Pak Palaguna bergabung Pak Palaguna Pak Palaguna ya apakah suara saya bisa didegar wah sangat terang sehat Pak ya sehat-sehat Alhamdulillah sejak kembali ke kampus semakin segar Pak iya itulah memang kalau orang kalau kembali ke habitat mungkin ya mudah-mudahan begitu akan kembali segar ya tadi tadi sempat disinggung Pak Palaguna bahwa salah satu juga yang cukup menggelitik kita di era-era masyarakat lagi berhadapan dengan hidup mati ini loh kok malah anggota DPR kita lagi kekekehnya untuk ya otak atik undang-undang mahkamah konstitusi Bapak sebagai orang yang sudah cukup lama di rembaga itu mungkin kita kaitkan dengan perspektif bagaimana membangun demokrasi kita silahkan Pak iya iya terima kasih jadi ya saya tadi sudah lihat presentasinya walaupun konstitusi mungkin saya cuma mengikuti sepotong ya karena untuk bisa diterima oleh admin ini rupanya saya perlu perjuangan berat pengalaman jadi hakim gak dipertimbangkan Pak iya gak dipertimbangkan ini lebih perjuangannya lebih berat dari PDI perjuangan ya untuk masuknya tadi tapi terima kasih saya sudah diundang mohon maaf saya gak tidak sempat membuat presentasi seperti Prof. Susi dan Bipitri kalau apa namanya bukan karena apa-apa karena ya ini sebagai excuse saja sebenarnya kembali ke kampus sudah banyak sekali ngajar di S1 S2 dan S3 kan ya itu sebagai alasan saja harusnya paling tidak sempatlah membuat ya beberapa power point gitu ya tapi ya itu dia power saya sudah habis di point waktu mengajar ya terima kasih tapi begini kalau kita berbicara ya saya tidak dapat tour yang spesifik sih memang tentang ini akhirnya memang jadi agak meluas pembicaraan kita tapi tadi sudah coba dipadatkan dikerucutkan oleh dua pembicara sebelumnya Prof. Susi sama B. Fitri saya tinggal seperti teorinya Prof. Crancileroy gitu ya dimana tempat HAN itu timbal sisa-sisanya jadi kalau sudah bagian HTA-nya sudah diambil ini bagian perdatanya sudah ngambil ini ya sisanya itulah hukum administrasi negara saya tinggal membicarakan sisa-sisanya aja sekarang tapi begini kalau kita berbicara tentang demokrasi dalam konteks krisis atau bencana hal pertama yang justru menjadi pertimbangan itu adalah krisisnya itu krisisnya itu yang menjadi yang menjadi titik poin pertamanya karena pada krisis itulah kemudian apa titik tolak kita untuk menilai apa untuk menilai atau memberikan assessment tentang demokrasi itu harus dimulai pertanyaannya kan kemudian paling tiga ada tidak dalam konteks ini ada tiga tiga persoalan misalnya kalau kita kaitkan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan diterbitkannya perpu nomor satu tahun 2020 paling tidak tiga pertanyaan besarnya disitu yang harus kita benar-benar apa perhatikan adalah kan memang konstitusi memberikan kewenangan dalam keadaan seperti ini kepada presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang kan itu ininya poinnya mengapa dikatakan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya saya setuju dengan pendapat pakar-pakar hukum tata negara kalau tidak salah pro bagir maupun pro bimli setuju bahwa istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu bukan istilah generik gitu ya apa bukan istilah spesifik gitu ya tapi itu adalah istilah umum nah mengapa begitu karena logikanya kan begini presiden dalam sistem pemerintahan presiden itu dia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan nah karena dia kepala pemerintahan maka dia adalah penyawung jawab pemerintahan tertinggi itu sistem presiden oleh karena itu ketika berhadapan dengan situasi krisis sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi dia tidak diperkenankan untuk bertindak tanpa dasar hukum nah persoalannya kemudian ketika dalam situasi krisis dasar hukum yang ada dalam hal ini undang-undang itu tidak memadai tidak memadai oleh karena itulah maka dia sementara di lain pihak ada tuntutan agar dia bisa mengambil tindakan sebagai penanggung jawab pemerintahan tertinggi dia memerlukan ketentuan hukum yang setara dengan undang-undang tapi itu tidak mungkin terjadi karena kalau prosesnya itu diikuti itu akan lama nah itu sudah ada dalam putusan mahkamah konstitusi saya tidak perlu mengulang lagi lah nah maka apa namanya kewenangan terbesar atau kewenangan ter apa peraturan bentuk peraturan tertinggi yang bisa dibuat sendiri oleh presiden dalam sistem perundang-undangan kita adalah peraturan pemerintah tetapi tetapi peraturan pemerintah yang ini isinya adalah setara dengan undang-undang maka itulah dia disebut sebagai peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang namanya sebagai pengganti undang-undang tentu berlakunya tidak tidak permanen gitu ya nah karena itulah undang-undang dasar konstitusi kita memberikan ketentuan bahwa penilaian presiden bahwa ada halihual kegentingan yang memaksa itu yang sifatnya sebenarnya subjektif itu harus segera diperiksa oleh DPR yaitu pada persidangan berikutnya kan gitu undang-undang dasar kita memberikan ini nah persoalannya sekarang kalau itu sudah kita pahami semua tapi yang menjadi soal adalah bagaimana tindakan darurat itu tindakan kegentingan yang memaksa itu kemudian harus tampak jelas di dalam yang namanya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu paling tidak ada tiga hal yang mesti tergambarkan di situ paling tidak ada tiga hal yang mesti tergambarkan di situ yang pertama harus terlihat dengan jelas di dalam perpu itu apa saja bentuk atau macam kegentingan memaksa yang terjadi itu sehingga setiap warga negara bisa memahami oh iya memang ini jenis atau macam kegentingan memaksa yang ada kemudian kedua harus juga tergambar di situ seberapa sesungguhnya tingkat kegentingan yang ditimbulkan oleh yang tadi itu macam kegentingan yang memaksa itu atau harus tergambar juga kalau belum misalnya secara faktual paling tidak secara potensial saya menggunakan istilahnya yang sering digunakan oleh makam konstitusi paling tidak harus tergambar secara potensial menurut pertimbangan atau menurut penalaran yang wajar apa kira-kira kegentingan apa namanya tingkat seberapa kira-kira tingkat kegentingan yang dapat ditimbulkan oleh bentuk atau macam kegentingan memaksa yang tadi tergambarkan itu nah dan yang terakhir baru kemudian harus tergambar pula satu dan dua itu kemudian sekaligus memberikan jawaban kepada unsur yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini yaitu apa langkah-langkah yang dibutuhkan yang harus diambil untuk mengatasi jenis atau macam kegentingan dan tingkat kegentingan sedemikian rupai tadi itu nah sepanjang yang saya dapat lihat di dalam perpu ini keadaan itu sudah tergambarkan persoalan kita setuju atau tidak itu soal yang lain tetapi itu sudah tergambarkan di dalam di dalam pertimbangan-pertimbangan perpu itu nah oleh karena itu karena mahkamah konstitusi sejak bertahun-tahun yang lalu sudah bersikap bahwa perpu itu setara dengan undang-undang dan karena itu mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengujinya ya walaupun tinggal beberapa saat mungkin ya kalau menurut penararan saya tampaknya mungkin tidak akan selesai sampai putusan ya mahkamah konstitusi ini karena kalau mengikuti prosedur beracaranya kan di mahkamah konstitusi gak ada prosedur beracara dalam hal kegentingan yang memaksa prosedurnya normal semua gitu kan nah kalau diikuti itu tampaknya mungkin ini ya kalau nanti di ini kalau perpunya ini disetujui sebagai undang-undang ya dia akan hilang objek pengujiannya itu nah tetapi dalam apa prediksi saya seperti yang juga sudah disampaikan oleh para pemohon itu tampaknya akan terus diajukan permohonan baru dalam hal ini nanti kan tentu pengujian undang-undang nah yang mau saya katakan adalah bahwa dilihat dari perspektif even dilihat dari perspektif demokrasi pun sesungguhnya tindakan-tindakan darurat itu memang dibutuhkan oleh karena itu tadi prosedur sudah menyinggung ya kan kalau kita berbicara dari segi keilmuan hukum data negara darurat itu kan bisa kita lihat dua ya hukum data negara darurat yang objektif dan kemudian atau hukum data negara darurat yang subjektif gitu kan kalau hukum data negara darurat yang objektifnya misalnya sudah bisa terlihat nah sekarang atas dasar itulah kemudian timul hak negara timul hak negara untuk bertindak atas dasar hukum data negara darurat yang objektif itu nah ini kan tapi ini mohon tidak dikaitkan dengan pengertian apa namanya keadaan bahaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 karena itu kan lain lagi apa namanya penalaran hukumnya berbeda lagi karena itu ada keharusan yang sudah yang apa namanya syarat dan akibat dari keadaan bahaya itu kan harus ditentukan dalam undang-undang nah masalahnya sampai sekarang undang-undang yang ada itu itu tampaknya menurut penilaian banyak orang dan saya setuju dengan hal itu itu tidak memadai kalau kita gunakan untuk untuk mengukur untuk mengukur keadaan bahaya baik yang berkaitan dengan syarat-syarat maupun yang berkaitan dengan akibatnya karena memang itu ya sudah di sudah sudah umurnya sudah berapa tahun tahun 59 kan ya 23 tahun 59 ini sudah tidak tidak memenuhi keadaan lagi menurut saya tetapi yang kita bicarakan sekarang bukan dalam konteks itu yang kita bicarakan sekarang itu adalah perpu tadi saya ingin menyampaikan secara umum saja pertanyaan mendasarnya kemudian adalah dalam situasi bencana atau dalam situasi emergensi tentu memang kita tidak mungkin berbicara tentang perlindungan terhadap demokrasi yang sepenuhnya itu tidak mungkin ini sudah menjadi apa sudah diterima sebagai asas hukum bahkan sekarang sudah dipositifkan misalnya kalau kita lihat dalam konteks ketentuan hukum internasional misalnya dalam kalau kita lihat dalam konvensi jenewa kalau khususnya dalam hal ini keadaan emergensi itu yang dalam pengertian konflik bersenjata baik yang internal maupun yang eksternal eksternal sebagaimana kita lihat di dalam protokol satu misalnya kemudian protokol dua untuk konflik internal itu semua memungkinkan adanya pembatasan terhadap yang namanya hak asasi manusia pembatasan atau orang suka menghaluskan istilahnya bukan pembatasan asasi manusia tapi penundaan pemenuhan atau sorry penangguhan pemenuhan terhadap hak asasi manusia gitu walaupun itu tetap tidak berlaku terhadap kelompok hak asasi manusia yang disebut sebagai non-derogable rights untuk hak-hak yang di luar itu masih tetap dimungkinkan untuk dilakukan penundaan pemenuhan istilahnya bukan pengesampingan istilah orang tapi esensinya pengesampingan untuk sementara dari sisi itu bagaimana apakah itu bisa dianggap sebagai pelanggaran demokrasi dilihat dari konteks normal pasti itu pasti pelanggaran terhadap demokrasi tapi dalam konteks bencana dalam konteks kemergensi itu bukan tidak bisa disebut sebagai pelanggaran itu adalah exception yang dibenarkan justified exception gitu kan untuk hal itu nah masalahnya sekarang adalah tadi Ibu Bivitri sudah menyinggung situasi yang abnormal ini sampai kapan harus ada batasnya tidak bisa kemudian kita menjadikan ini sebagai sepenuhnya sebagai situasi normal baru untuk yang berlaku untuk keadaan seterusnya nah ini yang harus kita cermati yang harus kita cermati di masa yang akan datang artinya nah nanti tadi saya saya kira sudah disinggung juga ya oleh Bivitri atau Prof. Susi tadi ya setelah misalnya nanti kita berandai-andai kalau misalnya Perpu nomor satu ini ya saya berbicara tentang Perpu karena ini yang konkret kita hadapi ya sekali lagi karena saya tidak ada yang terfokus untuk diskusi ini kita ke Perpu itu dulu nah sebagai contoh nah aneh kata Perpu ini kemudian benar-benar menjadi undang-undang harus disitu masyarakat sipil harus melihat melihatnya secara kritis nanti ada bagian-bagian tertentu yang dia hanya memang berlaku untuk suasana emergensi tetapi ada juga bagian tertentu yang mungkin bisa dipertahankan untuk seterusnya artinya disitu kebutuhan akan revisi menjadi keniscayaan tatkala situasi pandemi ini kemudian sudah bisa dikatakan terlampaui teratasi kita sudah berada pada situasi normal baru dalam pengertian situasinya tetapi kemudian hukumnya tentu harus mengikuti situasi normal baru itu tidak bisa yang ketentuan yang memang dibutuhkan untuk emergensi itu lalu diberlakukan selamanya sebagai keadaan normal baru yang 100% diberlakukan untuk keadaan baru yang nanti akan lahir pasca pandemi ini itu tidak fair juga nah disitulah pentingnya apa namanya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal bukan hanya substansi demokrasinya tetapi juga prosesnya nah tadi disinggung memang yang menjadi problem buat saya khususnya dan mungkin buat kita semua sekarang ini adalah kita semua memahami dan kita sudah semua menerima bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini dengan pandemi ini adalah situasi emergensi oleh karena itu maka pembentuk undang kalau sorry sekarang saya melihat ke institusi demokrasinya institusi demokrasinya kemudian nanti ada normanya gitu kan nanti baru kemudian kepada society nya kepada institusi demokrasinya dalam hal ini pembentuk undang-undang DPR moderator kemudian Bivitri kemudian Pro Susi juga sudah menyinggung tadi kita dihadapkan pada suasana emergensi tapi DPR kita tidak menunjukkan suasana emergensi itu ini malah mau nguntak-nguntak undang-undang tentang mahkamah konstitusi lagi pula yang diubah aduh sangat mohon maaf saya menggunakan kata ini malu saya mendengar gitu loh kalau isinya dari usul yang di perubahannya itu masa yang mau diusulkan untuk diubah itu cuma masa jabatan hakim sama humor hakim kan itu yang lain tidak ada padahal yang paling dibutuhkan sebenarnya saya tidak tahu mungkin berikutnya saya dengan Pro Susi akan ada diskusi lanjutan ini jam 1 kalau tidak salah ini akan berdiskusi tentang apa namanya dalam konteks revisi undang-undang mahkamah konstitusi dalam perspektif perbandingan padahal kalau kita berbicara tentang mahkamah konstitusi sebagai the guardian of the constitution gitu ya maka dari dulu saya mengatakan oke undang-undang yang ada sekarang ini cukup memadai karena itu dibuatnya dalam tanda petikan dalam situasi agak tergesa-gesa gitu ya tetapi sama sekali belum sempurna katakanlah begitu nah oleh karena itu belum sempurnanya dimana ada banyak soal ada banyak soal baik menyangkut substansinya yang berkait dengan kewenangannya maupun hukum acara dalam rangka menegakkan kewenangan itu itu yang sebenarnya memerlukan perubahan misalnya kan idenya mahkamah konstitusi sebagai guardian of the constitution itu dia adalah untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warungan negara pertanyaan sekarang dengan kewenangan yang ada sekarang apakah itu sudah terpenuhi itu belum belum memang ada pengujian undang-undang tapi masih sangat terbatas baik dalam pengertian yang mempunyai standing untuk mengajukan itu walaupun dalam hal ini kita lebih maju sesungguhnya dari Jerman ya tapi dari segi substansi di dalamnya karena belum masuknya konstitusional komplain ke dalam itu sesungguhnya ini belum memberikan perlindungan yang maksimum juga belum maksudnya konkret judicial review ke dalam itu satu hal tapi itu sama sekali enggak diutak-atik di dalam rencana revisi undang-undang makam-makam konstitusi ini ini hanya satu contoh yang menunjukkan bahwa kita itu ternyata tidak berpikir makanya saya mengatakan secara moral untuk meneruskan pembahasan perubahan tentang undang-undang dalam situasi yang emergensi mengapa demikian mengapa demikian karena proses partisipasi politik yang diidealkan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan itu tidak terpenuhi sama sekali proses penggali ya wah sepertinya Pak Palaguna terkeluar ini mungkin ada masalah di jaringan oke baik sembari menunggu saya kira tadi sudah ada beberapa poin penting yang disampaikan semakin mengerucut saya kira Pak Palaguna sudah mulai menyinggung institusi demokrasi secara real tadi tadi bahkan satu kata yang menurut saya juga mungkin menggambarkan perspektif publik saat ini beliau begitu malu katanya bayangkan tuh mantan hakim aja malu melihat proses perubahan yang subtansinya memang ya patut sangat dipertanyakan saya kira sebari menunggu Pak Palaguna ya saya maaf ya silahkan ya silahkan lanjut bisa diseluskan sedikit lagi lanjut lanjut baik terima kasih nah gini karena masih ada pembicara yang lain khususnya Haris saya inginkan perspektifnya dia ya dalam-dalam melihat persoalan ini nah yang saya sampaikan adalah gini kan saya kira rumusnya Thomas Hobbes sampai sekarang pun tentang demokrasi sesungguhnya kan kita berbicara perimbangan antara kekuatan-kuatan antara rakyat dengan negara kalau negara yang terlalu kuat maka yang muncul adalah otoritarianism gitu kan kalau rakyat yang kuat tapi kontrol negara sangat lemah kemudian muncul adalah anarki nah mencari titik temu di antara kedua inilah disitulah kemudian demokrasi harus bekerja baik secara institusional secara proses maupun secara norma jadi norma dan kelembagaan dalam proses dan proses demokrasi itu yang harus kita jaga nah persoalannya sekarang ketika kita berbicara tentang demokrasi itu sesungguhnya yang apa namanya yang dibutuhkan yang sampai sekarang ini masih menjadi persoalan saya jadi selalu teringat dengan kata-kata dari almarhum Profesor Muhtar Bukhori nah kalau kita berbicara tentang demokrasi di Indonesia hingga saat ini kita masih selalu menempatkan demokrasi itu semata-mata dalam konteks politik nah problemnya adalah itu tidak akan bisa menjawab persoalan karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang demokrasi kita berbicara tentang sistem demokrasi dan berbicara tentang sistem demokrasi maka sesungguhnya kita berbicara tentang sistem nilai nah kalau sistem nilai kita belum masuk ke dalam menjadi bagian dari sistem demokrasi itu karena demokrasi semata-mata diletakkan dalam konteks politik nah ini menjadi persoalan karena segala kemudian pandangan masyarakat pandangan civil society dari mana pun datangnya itu lebih-lebih misalnya pandangan kritis dari dari kelompok ilmuwan dari para aktivis NGO dan sebagainya itu lalu semata-mata akan dilihat bukan bagian dari proses transformasi nilai masyarakat dalam menangkap mendewasakan demokrasi tetapi akan selalu menjugit pertanyaan ini apa sesungguhnya motif politik yang berada di belakang ini kan kacau kita kalau sudah berbicara seperti itu nah jadi proses pendewasaan tidak akan terjadi nah disinilah pentingnya saya kira melalui diskusi ini sekaligus sesungguhnya kita menanamkan ikut mengembangkan proses penanaman nilai-nilai demokrasi itu maaf mungkin saya agak sumir dalam memberikan presentasi sekarang ini tapi karena saya justru ingin berharap dari pembicaraan yang lain atau dari peserta diskusi yang lain sehingga kita bisa melihat persoalan secara lebih objektif saya kembalikan kepada Pak Dekan selaku moderator terima kasih bye makasih Pak Palaguna angkak sumir Pak ini kita malah dapat poin-poin yang cukup bagus saya kira bagaimana tadi penting juga melihat memang keseimbangan antara partisipasi masyarakat di satu sisi dengan kekuasaan negara di sisi yang lain nah saya kira berikutnya nih yang terakhir Bang Haris yang lagi ditunggu-tunggu dari sekian banyak peserta 162 sekarang katanya sebagian besar satu nunggu Bang Haris karena gongnya disini jadi kalau tadi dalam tataran teoretik profsusi Pak Bibip sudah masuk ke beberapa tataran praktis Pak Palaguna tadi sudah membingung beberapa hal yang penting terkait dengan Perpu nah Bang Haris sendiri melihat kan ini luar biasa kelapangannya juga melihat bagaimana sebenarnya problem demokrasi kita di masa bercana jemput berdiskat silahkan Bang ya terima kasih di rumah saya ada masjid lagi azan tapi mudah-mudahan gak terlalu risik ya gak 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 dilarang kan boleh baik saya mungkin hanya melengkapi dari sejumlah apa namanya insight atau informasi yang sudah diberikan tadi oleh diskusi bibib dan juga terakhir oleh Pak Palaguna saya mungkin hanya ada sekitar tiga atau empat catatan pertama soal demokrasi dan sains gitu ya kenapa saya ambil taken for granted secara singkat kenapa saya bicara sains karena dalam sains itu ada falsifikasi atau juga ada upaya untuk memverifikasi dan saling batat dan sebetulnya sains itu bisa maju di dalam demokrasi kenapa kita sains dan demokrasi kita bicarakan ya karena menganggali situasi wabah hari ini itu situasinya situasi yang epistemik sekali gitu artinya dia membutuhkan ilmu pengetahuan dia dibutuhkan akal dia dibutuhkan proses-proses implementasi berpikir saintifik untuk menangani situasi ini dan sains itu butuh dan dengan demokrasi dia punya kecocokan kecocokan-kecocokan itu misalnya menghadirkan informasi lalu dibantah dengan informasi yang lain dan seterusnya tapi persoalannya ternyata demokrasi kita atau tidak memfasilitasi makanya banyak kekacauan hari ini kita cuma ngetes sekali karena ternyata kita tidak punya apa namanya keasikan tertentu dalam soal informasi misalnya bagaimana mencari informasi bagaimana menguji bagaimana orang memberikan nah kalau ada orang ingin mempertanyakan informasi dia malah dituduh misalnya menyebalkan hoax atau misalnya kalau dia mencari informasi dia bingung pergi ke Wisma Atlet atau kemana orang di Sumatera Barat mungkin berpetici terus Wisma Atlet terus dia keluar rumahnya kok kemana saya mau ngetes kesehatan saya ke Wisma Atlet padahal mungkin di Padang namanya bukan Wisma Atlet ya kan nah jadi informasi A ditempatkan pada konteks dan di daerah tertentu itu tumpang tinggi dan terlalu sentralistik Jakarta tapi sebetulnya masalahnya sangat nasional dan lain-lain nah jadi demokrasi kita yang diklaim kita punya demokrasi ternyata kita gagal menumbuh kembangkan pendekatan saintifik dan akhirnya tidak ada koherensi yang dialektis atau yang dialogis untuk menguji mengumpulkan menguji menyajikan menyebarluaskan menerima kembali informasi terkait dengan pandemi ini nah yang terjadi justru tadi saya bilang sebagai anti-informasi dan juga saya melihatnya sebagai ini bentuk dari anti-science gitu demokrasi yang anti-informasi dan dia anti-science menurut saya itu bukan demokrasi itu ototarianisme gitu nah yang telah kelihatan hari ini sudah banyak puluhan orang yang dipidana sebagai pelaku bukan pelaku tindak pidana hoax saya sendiri dampingi dua kasus yang dipidana hoax salah satunya adalah Mbak Hili salah satu pimpinan bekas pimpinan di jayasan lembaga konsumen Indonesia sebelum Jokowi mengumumkan antara 1 Maret soal COVID ini Mbak Hili sudah mempertanyakan dengan memposting satu berita tentang adanya tengah-tengah kerja asing dari Tiongkok yang mati di tempat apa ini Mekarta di Mekarta jadi dia mempertanyakan apakah berita ini benar terhadap kerja asing meninggal di Mekarta malam harinya dia dijemput oleh Mbak Hili diperiksa jam 10 malam jam 10 malam diperiksa sampai dini hari dia di diperiksa dan dia terpaksa sebuah anak dan suaminya tanpa didampingi pengacara pengacaranya ditunjuk belakangan Mbak Hili jadi menurut saya ini situasinya yang berikutnya lagi kenapa itu informasi penting ini saya menyebutnya mengisahkan dengan minority info dalam hak asasi manusia justru yang minority yang lemah yang vulnerable yang itu justru yang diuji apakah kita pro pada numbers atau kita pro pada value nah pendekatannya harus kedua-duanya jadi tidak serta-merta bahwa demokrasi kita hanya melihat pada jumlah tetapi dia juga sudah pada value misalnya kan patut didiskusikan apa yang dilakukan oleh Itali karena alatnya terbatas mereka memilih untuk tidak mengobati orang yang di atas umur 60 atau 70 tahun karena mereka melakukan pendekatannya di tritian misalnya kepada yang punya umur potensi umur jauh lebih panjang itulah perangkat penanganan COVID ini diberikan kepada mereka nah ini yang mustinya kita tidak hanya melihat sebenarnya soal itu tetapi kita juga punya potensi untuk melihat demokrasi ini untuk memfasilitasi seperti apa kondisi di Indonesia Timur bagaimana menghadirkan sistem uji uji apa namanya virus ketika bandara pelabuhan ditutup untuk menghindari transmisi virus kan ketika itu ditutup maka konsekuensinya Anda diberikan kemudahan-kemudahan untuk dilakukan di tempat Anda nah ini yang disebut dengan momentum apakah momentum ini digunakan atau tidak nah itu yang jadi pertanyaan kita lalu itu soal banyak soal banyak problem-problem minority itu dia menjadi peluang untuk makin memperbaiki nah saya mau masuk ke poin yang kedua selain demokrasi dan sains tadi itu pada soal pembatasan tadi Pak Pak Lagunas sudah menyebutnya sebagai penundaran kalau di Syrakusa Prinsipal Pak disebutnya sebagai limitation of rights Syrakusa Prinsipal on limitation of rights jadi memang kalau dari bahasa Inggris digunakannya istilahnya limitations jadi pembatasan tapi secara meaning saya setuju juga sama Pak Pak Lagunas di penundaan karena limitation-nya itu bukan permanent limitation-nya itu penundaan maksudnya penundaan karena pada kurun waktu tertentu dalam soal-soal tertentu dia tidak boleh dilakukan atau tidak bisa dimikmati nah jadi secara normal poin itu saya mau bilang bahwa secara normal sebetulnya pembatasan itu boleh pembatasan itu boleh tetapi yang terjadi di Indonesia sangat kaprah dalam praktiknya misalnya ada teori yang sangat terkenal respect, protect, fulfill menghormati melindungi dan juga memenuhi ini Asbun Aide Profesor Emeritus di Osmo University yang selalu menunggung-dunggungkan soal ini tapi juga respect, protect, fulfill ini dia seperti seni kapan kita respect kapan kita protect kapan kita fulfill dia kayak semacam orang yang apa namanya menari ada kaki diangkat tapi ada tangan kebawah ada gerak kepala jadi memang hak asasi manusia itu dia melampaui dari sekedar ketertiban-ketertiban sistem tapi dia sistem yang harus ada apa aktris atau aktor yang bisa mengkonduksi menggerakan dan semua itu nah di Indonesia ini ketukar-tukar ketika orang harus ketika negara harus menghormati tapi justru peran aktif memproteksi ketika harusnya memproteksi mana dibiarkan gitu saya kasih contoh dengan kasus pandemi ini misalnya soal privacy ketika kita teriak dalam konteks scientific policy bikin dong data tracing orang yang datang ke bandara disuruh tulis tiga hari sebelumnya ada di mana ketemu siapa dan lain-lain itu dibikin sistemnya untuk mengontrol itu yang dijawab apa yang kita tahu jawaban salah satunya itu data yang diwindungi oleh undang-undang kesehatan privacy kita tidak kita tidak tanya misalnya Ferry Amsari giginya bolong di sebelah mana kita tidak tanya hari sehari itu penyakitnya atau penyakitnya apa dan diumumkan itu yang disebut dengan privacy tapi ketika kita minta data tracing sebetulnya itu untuk mengetahui pergerakan dan harusnya negara bisa menyimpan jadi kalau negara bilang bahwa itu data privacy dan terjadi identitas sebenarnya negara sedang mendinai dirinya sendiri bahwa dia tidak punya kapasitas menyimpan privacy orang gitu dalam beberapa kasus memang terjadi ya negara justru membongkar privacy orang nah itu yang terjadi juga dengan Ravio misalnya aktivis kebijakan sosial yang privacy justru diacak-acak oleh negara besar dugaannya yang bisa mengacak-acak itu hanya negara karena membutuhkan mobilisasi alat yang cukup mahal dan hanya boleh dibeli oleh si penguasa negara hanya memang polisinya dan polisi menikmati apa namanya intervensi ke privacy Ravio itu lalu akunnya Ravio dipakai untuk membangun fitnah bahwa akan melakukan mengajak melakukan penjarahan atau semacam upaya melawan negara lalu polisi menindak dan polisi tidak pernah mengambil keterangan dari Ravio untuk ditindak lanjutin lebih jauh apakah dia betul dibajak atau tidak meskipun secara apa namanya dari perangkat Ravio sudah kelihatan bahwa dia dibajak nah ini tumpang tinggi tadi yang saya bilang bahwa kapan negara harus melindungi negara tidak melindungi kapan negara harus menghormati negara justru melakukan peran aktif nah jadi penanganan situasi ini akhirnya kemudian terjadi saya punya beberapa penjelasan satu karena tidak profesional aparaturnya misalnya dari sisi alatnya pengetahuan prosedur maupun pengawasan atau kemulihan ini buruk yang kedua selain tidak profesional itu karena politisasi ada interest di sana dan juga tidak ada kontrol tidak ada kontrol di sini bukan tidak ada mekanismenya tetapi memang tidak ada yang mau melakukan kontrol saya mau bilang Indonesia ini bukan negara yang baru berdiri tadi malam waktu minggu lalu sehingga kita tidak punya aturan kita punya aturan yang cukup mumpuni bukan sempurna tetapi masalahnya kan aturan tersebut tidak akan jadi apa-apa kalau tidak pernah digunakan dan saya mau kasih contoh misalnya Presiden Jokowi Dodo itu dia tanda tangan sendiri undang-undang karantina kesehatan tapi dia lebih memilih untuk tidak menggunakan dan ketika menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang didik di sini dia hanya masuk kepada wilayah PSBB menurut saya kebijakan PSBB ini kebijakan yang salah tadi yang saya bilang salah kapra mestinya dia lebih aktif dengan karantina wilayah bukan dengan PSBB ini yang menurut saya dua contoh sekaligus salah kapra dia bisa lebih tegas tapi dia tidak mau tegas hanya dia tidak mau nanggung biaya ekonomi dan logistik dan yang kedua apa namanya contoh bahwa ada orang yang tahu saya asumsikan dia tahu janganlah dia setiap undang-undang baru disahkan saja diberikan dimasukkan ke berita negara semua orang harus jangkaukan dia sendiri contoh bagaimana presiden itu tidak tampil untuk menjadi faktor yang mengontrol jika adanya politisasi atau penempatan kepentingan-kepentingan yang tidak sah dalam sebuah situasi nah ini yang menurut saya ada politisasi dan tidak profesional ini yang berkontribusi terjadinya salah kaprah apa namanya salah kaprah negara negara harusnya tampil melakukan pembatasan hak dalam rangka untuk menjamin hak juga jadi pembatasan hak itu sebetulnya dalam rangka untuk menjamin hak supaya tidak tersebar penyakit yang lebih buruk lebih luas dan oleh karenanya harusnya negara membatasi tindakan-tindakan keberadaan tindakan atau jenis-jenis hak tertentu nah saya melihatnya jauh lebih buruk lagi sekarang bahwa pembatasan hak ini dalam situasi penanganan wabah ini ini bisa berhujung pada penciptaan musuh penciptaan musuh itu sebenarnya kita bisa lihat gejalanya dari kasus Rafio dari kasus sejumlah anak muda dituduh sebagai kelompok anak muda lalu dituduh lagi lebih jauh akan melakukan penjaraan nah saya melihatnya bahwa negara tidak tidak mampu menempatkan secara profesional dan secara profesional apa yang harus dilakukan oleh negara kepada masyarakat dan negara melihat bahwa ada potensi gagalan yang direspon dengan kemarahan kekecewaan di masyarakat dan mereka pintarnya pemerintah ini sudah melihat bahwa siapa harus dipersalahkan nah ini yang saya sebut sebagai menciptakan musuh di hari awal lalu nanti tinggal di eksekusi di hari akhir nah itu yang saya lihat contoh lainnya lagi selain menciptakan musuh soal politisasi interes ini dan tidak ada kontrol ini juga dinikmati untuk apa namanya istilahnya penyelinapan politik dan bisnis tadi Pak Pak Laguna sudah menyebutkan perpu satu tahun 2020 itu menurut saya ada serundupan ada serundupan bisnis di situ di pasal 27 apa namanya eksepsionalism jadi pengecualian pemidanaan dan tuntutan perdata terhadap praktek pengadaan barang atau penggunaan dana APBN yang digunakan untuk penanganan pandemi nah itu penyelinapan bisnis yang muncul di lapangan mungkin jauh lebih ekstrim lagi kalau dari sisi politik ya pembahasan omnibus law itu juga menurut saya penyelinapan karena benar-benar Tadi Ibu Susi bilang mustinya DPR itu dengan fungsi pengawasan fungsi budgeting fungsi legislasi mereka fokus ke penanganan pandemi ini melihat penggunaan mobilisasi apa penggunaan menggunakan mereka untuk penanganan pandemi ini ini yang baru kita sebut sebagai kalau konsepnya WHO itu the whole of government jadi konsep penanganan wabah itu kalau menurut WHO kan the whole of government ketemu dengan the whole of society berbagai macam dan lapisan pemerintah dan berbagai macam lapisan masyarakat itu bertemu bertemu untuk melakukan penanganan wabah jadi kayak semacam totalitas untuk menangani situasi nah dari situ sebetulnya kita bisa lihat apa yang berubah gak ada yang berubah sebetulnya dalam arti begini ada yang beberapa saya lagi banyak kebetulan dapat ikut pembahasan diskusi tentang ancaman terhadap kelompok masyarakat sivil tema yang sudah kami kerjakan di kantor saya dan belakangan dengan pandemi ini jauh-jauh jadi tambah lebih buruk lalu muncul teori yang bisa diuji dan mengatakan bahwa wabah ini yang terjadi di mana-mana sebenarnya akan menunjukkan negara yang maju akan semakin maju negara yang buruk atau otoriter dan korup maka dengan situasi ini makin akan kelihatan bahwa mereka otoriter mereka korup mereka tidak profesional bang Arief suara mau silah halo bisa dengar 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 oke apa yang apa yang berubah sebenarnya tidak ada yang berubah situasinya makin menunjukkan bahwa negara itu seperti diutalah juga pemerintahnya seperti sepuluh kali ini menalui monolitik ingin mengontrol segala sesuatunya menolak informasi dari orang lain atau dari pihak lain mempindahkan semua bentuk kritik atau respon yang tidak sesuai dengan kemauannya apa namanya melakukan proaktif hanya untuk kepentingannya bukan berbasis pada nilai atau prinsip-prinsip jadi hak asasi atau konstitusi memberikan jaminan atau memberikan kasilitas untuk apa yang diberikan dan apa yang harus lebih aktif dijalankan itu tidak dijadikan tujukan oleh negara nah jadi sebetulnya pandemi ini makin menunjukkan wajah otorganisme korup kegagalan di negara-negara yang memang punya ciri-ciri seperti itu dan Indonesia ada di tengah-tengah itu justru kita lihat negara-negara yang maju dia makin cepat menghadapi pandemi ini misalnya New Zealand ya Korea Selatan jadi buah demokrasi yang substansial public policy yang memang benar-benar digunakan untuk memenuhi janji demokrasinya upaya-upaya memenuhi hak-hak konstitusionalnya warga ketika dijalankan dengan baik situasi ini cepat cepat ditangani benar bahwa orang bilang negara mana yang keteteran menghadapi situasi ini iya tapi negara mana yang siap menjalani keteteran gak kayak kita pagi Menteri A ngomong B siang Menteri C ngomong B malamnya Presiden ngomong Z jadi gak ada yang nyambung semua terakhir saya ingin mau menyampaikan bahwa ada situasi yang apa namanya cukup ada di dua sungguh yang berbeda di satu sisi masyarakat sipil diserang akademisi diserang media diserang kelompok-kelompok minoritas diserang dalam situasi wabah seperti ini diserang tetapi di sisi yang lain di sungguh yang lain justru situasi ini tertolong karena solidaritas warga meskipun di-dibilang ya Bu di-dibilang bahwa ini parsial ketika warga bawa nasi semua orang terutama Nuri ketika memberikan layanan apa namanya bantuan hukum karena ada PHK ini sebarisnya tadi nunggu Papa Laguna Bibik ngomong saya tadi juga kasih konsultasi ke temen yang apa namanya yang PHK gitu itu yang terjadi jadi ada ada warga yang tetap jalan tapi ada yang warga juga diserang oleh negara tapi intinya saya mau bilang hakikat warga itu dia sesuatu yang hampir seperti given tidak bisa dihindari dalam negara negara bisa tidak hadir meskipun ada secara formal tetapi dalam kerja dia tidak hadir misalnya masih nungguin tas resep untuk bagi-bagi biskuit sama beras tapi ruang kosong itu diisi oleh warga apapun apapun jadi-jadiannya ataupun apapun konsekuensinya karena sampai harus diserang dan lain-lain nah ketika mereka hidup interaksi itu tetap ada bergesekan berjalan itu justru yang dijadikan justifikasi oleh negara negara bilang terima kasih kepada warga yang sudah jalan dan lain-lain nah poinnya apa yang ingin saya sampaikan yang ingin saya sampaikan begini untuk tetap mengontrol yang tadi didilang atau untuk melawan penyelinap-penyelinap di masa pandemi ini misalnya undang-undang atau RUMK yang tadi Pak Laguna sudah jelaskan menurut saya kita memang pilihannya tidak ada tidak lain dan tidak bukan pilihannya adalah memperkuat memperkuat warga jadi demokrasi hari ini dia terselamatkan di Indonesia itu karena ada peran warga meskipun tidak sempurna nah ini yang harusnya kita kontribusikan lebih dan saya tahu di volume ini banyak selain banyak hidal barangkali ya banyak pejabat negara seperti Papelion ada juga orang-orang yang memang berdedikasi tinggi di kampus di kampus di diskusi saya tahu dan juga beberapa teman muda yang saya lihat di sini ini memang generiknya demokrasi ada di situ dia murah dia orisinal tapi dia strong jadi saya cuma mau bilang dari semua ini ujung-ujungnya demokrasi kita dia kontributif menghadapi pandemi ini jika memang kita berinvestasi lebih pada penguatan warga bukan pada penguatan-penguatan perusahaan investor kayak bilang di Busloid kira-kira begitu Pak Yahya saya kemudian baik baik makasih Bang Haris banyak sekali poin-poin yang bisa kita elaborasi lebih jauh dan di daftar chat ini juga sudah banyak pertanyaan tapi sebelum membaca beberapa saya kira saya buka saja pertanyaan secara langsung untuk lebih menambah semarak suasana diskusi kita pada hari ini saya kasih kesempatan pertama dari tadi sudah ini lumayan jauh ini dari Umri Ibu Desi Ibu Desi Somalia Gustina tolong tolong silahkan silahkan Ibu Desi saya berkata saya Desi Somalia Gustina saya dari Universitas Muhammadiyah Riau dan sedang kuliah di produk studi dokter ilmu hukum di Andalas Padang saya ingin bertanya ke semua nah sumber Bapak izin bertanya berkaitan dengan membangun keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi seperti itu nah yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya untuk membangun keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi sementara hari ini masyarakat kita sudah dipusingkan dengan keadaan genting yang yang mana mereka hidup dan masih mereka 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 perjuangkan seperti itu baik berkaitan dengan pandemi ini ataupun dengan dengan ekonomi nah berkaitan dengan ekonomi pertanyaan kedua ya Bapak saya ada dua pertanyaan pertanyaan kedua kalau kita lihat hari ini negara membatasi ruang gerak masyarakat misalnya dengan dilakukan PSBB salah satunya seperti itu ya Bapak kemudian kita dianjurkan untuk stay at home atau work home dan Bu Bipitri tadi mengatakan ya kalau ada home-nya ya kalau ada work-nya kalau tidak bagaimana seperti itu dan kita lihat masyarakat kita hari ini banyak yang sengsara akibat atau akibat dari kebijakan work-for-home dan stay at home ini karena mereka tidak memiliki atau tidak semua bisa bekerja dari rumah sehingga kebutuhan perekonomian mereka tidak tersenuhi nah kalau kita melihat keadaan yang seperti ini dimana masyarakat untuk memenuhi kehidupan ekonominya saja sulit sehingga mereka untuk makan itu susah dan ada beberapa daerah yang melakukan beberapa masyarakatnya melakukan tindak tindak kejahatan seperti itu nah penyebab tindak kejahatan tadi karena mereka tidak memiliki ekonomi yang baik dalam hal ini ketika pembatasan dilakukan oleh oleh pemerintah tetapi kebutuhan mereka tidak dipenuhi apakah bisa dikatakan negara sudah melakukan kejahatan kepada kita seperti itu Bapak itu saja pertanyaan saya terima kasih selamat menikmati baik terima kasih Budesi ini sudah beberapa kita catat langsung saja ke berikutnya saya kasih kesempatan Mas Himawan dari Bengkulu Terima kasih Pak Muda Ya Baik silakan Terima Terima kasih ingin bertanya untuk menarap sumber semuanya mungkin nanti lebih intens ke Bang Haris dan juga Pak Dewa Pertama terkait terkait dengan hilangnya restoratif justice Apakah yang sedang kasus Sabang pada era yang lain terkait dengan penegakan yang memulai begitu apakah memang bisa kita upayakan juga terhadap pengawasan di pihak polisi yang sekarang terasa juga adanya langkah-langkah dari perpulian nomor SSK kemudian ada LPS dan akan beberapa undangan undang-undang yang dana nasional itu sebenarnya kan BNPNC atau keunangan segala hal untuk mengambil kementerian itu sebenarnya kan sampai detik ini bahkan urusan kesemudian dan dua kementerian maka soal Menteri Perhubungan punya aturan yang lain juga mengatakan jangan bertolak kami sendiri terus terang kita berangkala yang hadir sekarang kita memang dan juga sedang studi S3 di UNAN kita dosen betul-betul kehilangan manusia sekarang kita aliansi juga kehilangan beberapa organisasi apalagi masyarakat yang sekarang kita rasakan juga gak ada aksi jadi mohon cerah kita semua mungkin langkah-langkah bagi yang sudah berjabat hari terima kasih terakhir pertanyaan terakhir yang secara langsung Riki Marpaung silahkan Mas Riki kedengeran Pak suaranya Pak yes dengar silahkan poin-poinnya poin-poinnya aja Pak ya saya Riki Marpaung dari Universitas Trisakti ini senior saya di kampus Pak Pak Haris Hazar kebetulan saya ingin bertanya satu hal saja untuk Pak Haris dan satu hal lagi untuk Pak Palguna bagaimana menyoal potensi curi saat beberapa kepala daerah dalam memperian Bansos kepada besar kecil di beberapa daerah itu pertanyaan untuk Pak Haris Hazar untuk pertanyaan Pak Palguna ini lebih spesifik kepada Perpu nomor 1 dan nomor 2 2020 yang kali ini membahas soal potensi daripada penyimpangan yang ada di Indonesia apakah state emergency de jure perlu dilakukan dalam pembuatan 2 Perpu kali ini 1 2020 dan 2 2020 itu saja Pak pertanyaan saya terima kasih Pak salam konstitusi baik baik terima kasih saya kira cukup tiga secara live nanti yang lain bisa saya bacakan beberapa saja karena banyak sekali pertanyaannya silahkan Prof Susi silahkan dulu menanggapi terima kasih Pak moderator saya akan menanggapi beberapa yang relevan dengan yang ditanyakan yang pertama dari Mbak Desi bagaimana cara membangun partisipasi masyarakat pada dasarnya kalau kita bicara mengenai demokrasi gitu ya kan kita mengetahui bahwa demokrasi itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab gitu nah kalau demokrasi tidak dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab maka itu adalah nanti akan munculnya anarki selain itu juga demokrasi itu tidak dapat dilakukan karena kalau terlalu banyak perubah sangka atau terlalu banyak prejudice gitu nah inilah yang sekarang terjadi di Indonesia terlalu banyak prejudice gitu ya jadi tadi Bang Haris sudah menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan berbagai instrumen hukum untuk mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah penting gitu dalam rangka menormalkan situasi-situasi yang abnormal nah bagaimana ini bisa kemudian kita lakukan partisipasi masyarakat itu kita tingkatkan tidak lain seperti tadi dikatakan oleh Bang Haris ini berbagai elemen masyarakat terutama dunia kampus dunia perguruan tinggi itu harus bergerak menurut saya karena itu merupakan tanggung jawab dari kaum intelektual jadi tanggung jawab dari kaum intelektual kalau kita mau buka pidatonya Bung Hatta tahun 1956 pada saat pada waktu itu adalah hari sarjana pertama kalau tidak salah gitu ya beliau mengemukakan bahwa kaum intelektual itu punya tanggung jawab yang besar dengan antara lain dia mengatakan bahwa katakan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah gitu nah jadi kaum intelektual itu pada masa-masa sulit seperti inilah harus membuktikan keintelektualannya gitu ya jadi itu yang pertama jadi meskipun ada yang mengatakan kaum intelektual itu di Benara Gading tetapi kita lihat ketika para mahasiswa melakukan demo besar-besaran untuk mendemo undang-undang KPK kita lihat banyak kaum intelektual yang berdiri di belakang untuk mensupport gitu ya jadi memberikan support-support itu kemudian yang kedua juga tidak kalah penting adalah dari LSM nah bagaimana LSM itu lagi-lagi keduanya ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Haris itu base dari ilmu pengetahuan gitu jadi LSM ini juga kan sebetulnya mirip-mirip dengan pusat-pusat studi di universitas mereka pusat studi di universitas juga melakukan penelitian penelitian dan lain sebagainya tapi LSM itu adalah yang mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan jadi yang empiris-empiris itu banyak dilakukan oleh LSM gitu jadi saya berharap bahwa teman-teman terutama juga LSM kemudian juga para akademisi ketika memberikan paparan ataupun memberikan penjelasan ini penting bagi kita untuk memperhatikan bukan hanya segedar how to deliver the substance gitu ya jadi bagaimana cara kita menyampaikan materi-materi tetapi kita harus punya eager kita harus punya keinginan bahwa dengan kita memberikan materi kita sekaligus memberikan pemberdayaan kita mengempowering gitu mengempowering masyarakat jadi itu yang pertama yang ingin saya tanggapi kemudian yang kedua yang berkaitan dengan PSBB gitu ya jadi ini memang pilihan-pilihan yang tidak mudah pilihan antara lockdown seperti dikatakan Bang Haris pilihan lockdown kemudian PSBB dan lain sebagainya namun masyarakat berbagai negara itu punya pilihan alternatif-alternatif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masyarakatnya situasi dan kondisi di negaranya gitu ya mungkin kalau di negara kontinen dia kebijakannya akan berbeda dengan negara-negara kalau dia negara kepulauan yang banyak laut dan lain sebagainya nah tetapi yang paling penting kebijakan apapun yang diambil oleh negara atau oleh pemerintah maka kebijakan itu harus dapat di justifikasi ada pembenarannya gitu dan pembenarannya bukan hanya semata-mata pembenaran berdasarkan hukum karena di dalam situasi seperti ini pemerintah atau negara itu dapat saja yang tadi saya katakan mereka mencoba melegalisasi berbagai treatment berbagai perlakuan mereka dengan menggunakan hukum oleh karena itu justifikasinya tidak bisa hanya semata-mata hukum Pak Talguna tadi sudah mengatakan dengan memberikan contoh DPR gitu ya adalah satu hal yang mohon maaf gitu ya kalau dikatakan moralitasnya dipertanyakan membahas rancangan undang-undang yang tidak tidak diprioritaskan pada situasi-situasi seperti ini tadi saya sudah mengatakan Kongres di Amerika dan juga di beberapa negara Singapura juga itu badan badan legislatifnya langsung melakukan tindakan-tindakan melakukan fungsi lawmaking mereka melakukan prioritas gitu ya untuk mengatasi pandemi ini gitu nah sekarang bagaimana kalau misalkan Perpu kita lihat Perpu nomor 1 tahun 2020 Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana dikatakan oleh Profesor Bagir Manan di dalam keterangan ahli nanti di dalam pengujian Perpu nomor 1 Perpu itu hanya mengatur hilir bukan mengatur hulu sebetulnya kan yang diatur akibat terbitnya Perpu itu hal ikwal kegentingan yang memaksa itu kan ada COVID-19 nya bahwa kemudian berimbas pada keuangan itu adalah hilirnya tetapi ini hulunya tidak diatur oleh Perpu tersebut jadi pemerintah hanya mengatur hilirnya tapi tidak mengatur hulunya tidak mengatur sebabnya tetapi mengatur akibatnya nah ini juga ketika nanti Mahkamah Konstitusi menguji Perpu nomor 1 tahun 2020 maka Mahkamah Konstitusi harus dengan sangat berhati-hati menggunakan apa yang disebut sebagai Proportionality Test gitu ya jadi Pak Palguna pasti bisa bicara banyak ini mengenai Proportionality Test ketika menguji Perpu nomor 1 jadi tujuannya itu adalah menyelesaikan pandemi melalui sistem keuangan tetapi cara yang digunakannya sesuai atau proporsional tidak gitu antara lain misalkan kalau kita lihat pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yang akan menutup kesempatan kepada warga untuk melakukan pengawasan jadi di dalam satu negara yang demokratis pengawasan terhadap negara pengawasan terhadap pemerintah itu tidak semata-mata dilakukan oleh lembaga-lembaga yang demokratis tetapi justru yang terutama menurut saya adalah pengawasan yang dilakukan oleh rakyat karena apa? karena di dalam satu negara hukum yang demokratis adalah hak rakyat untuk memperkarakan negaranya setiap saat demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Pak Moderator baik terima kasih Prof. Susi wah mantap sekali saya kira Mbak Bibip sambil menunggu kita ke Pak Palaguna Pak Palaguna ini saya rangkaikan saja ada beberapa pertanyaan juga untuk Bapak di dalam chat ini yang pertama ini dari Muhammad Pauzan Muhammad Pauzan kalau mau fair sebenarnya pilkada bukan hanya ditunda sampai bulan Desember tetapi ditunda sampai 2021 sehingga tidak ada pertahana karena kalau ditunda Desember yang diuntungkan pertahana sementara calon-calon lain nggak bisa apa-apa tidak boleh berkerumunan dan seterusnya itu nah ini yang terkait dengan MK Pak ada satu dari Glery Lazuardi pertanyaan kepada Pak Palaguna pada saat ini MK sedang menangani uji materi perpu 1 2020 bagaimana seharusnya hakim MK bersikap menangani uji materi itu di tengah adanya usulan dari DPR terkait revisi undang-undang undang-undang MK langkah apa yang seharusnya diambil MK sebagai the guardian of constitution silahkan Pak Pak Palaguna tambahan pertanyaan baik terima kasih bisa didengar suara saya ya jelas Pak jelas jelas ya ya kalau kehilangan kalau sampai kehilangan suara berarti tidak demokratis ini melanggar demokrasi Pak terima kasih jadi saya jawab dari yang terakhir dulu deh bagaimana seharusnya MK bersikap ketika sekarang sedang menguji perpu itu sementara ada apa namanya usulan revisi undang-undang makam konstitusi sebenarnya MK tidak boleh terpengaruh dari usulan itu tetapi begini yang saya sarankan itu ini tidak tidak ada kaitannya dengan soal soal sedang memeriksa perpunya tapi ini adalah soal apa soal kepatutan saja karena begini kalau kalau dari rancangan usul yang usul perubahan undang-undang MK yang ada sekarang itu itu seolah-olah itu adalah menguntungkan makamah konstitusi seolah-olah bukan makamah sebagai kelembagaan tapi orang-orang orang perorangan atau para hakim dan pimpinan makamah konstitusi seolah-olah menguntungkan gitu dengan demikian maka publik bisa tersesat bisa tergiring pemikirannya bahwa seolah-olah ini adalah ada dialog antara apa namanya seolah-olah ada pesanan antara makamah apa namanya undang MK itu nah dalam konteks kalau persepsi publik sudah tertanam seperti itu maka kita kan gemar dengan teori konspirasi ini kan kalau persepsi publik sudah terbentuk seperti itu dan sekarang lalu dihubungkan ada perusahaan pengujian undang-undang nah ini akan dianggap sebagai bahan untuk bergaining nah itu cenakanya nah kan artinya dalam keadaan dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan apa namanya sebenarnya memang saya menyarankan sesungguhnya makamah konstitusi itu perlu membuat semacam release gitu ya berkaitan dengan rancangan undang-undang makamah konstitusi itu dan dalam pengertian release memberikan memberikan keterangan bahwa dulu sebenarnya sebelum rancangan ini keluar itu pernah ada apa namanya permintaan masukan gitu lah kepada makamah konstitusi tentu MK tidak mungkin ikut dalam proses perancangan undang-undang nah sebabnya nanti ada konflik kepentingan karena dia nanti kalau undang-undangnya itu ada dugaan bertendangan dengan undang-undang dasar MK pula yang mengadili kan gitu tetapi MK kan mempunyai yang namanya peneliti-peneliti itu ada yang dimintain pendapat mengenai soal itu tetapi bukan seperti ini bukan kok hasilnya jadi seperti rancangan undang-undang yang belakangan ini yang buat saya jadi aneh gitu ya nah klarifikasi dalam pengertian itu mungkin penting ya bahwa apa namanya walaupun kita sudah tahu siapa yang mengusulkan RUU itu dari baleg dan ternyata cuma satu orang tapi makamah konstitusi penting untuk melakukan klarifikasi itu semata-mata untuk membersihkan mencegah berkembangnya persepsi publik yang nanti bisa berakibat pada keadaan yang tidak menguntungkan makamah konstitusi terutama karena sedang menangani kasus-kasus yang dalam tada petik sekarang ini sedang menyedol perhatian publik oke itu untuk Glery ya kemudian Fausan tentang pilkada saya oh itu yang ditujukan kepada saya ya oke ya kalau mau soal penundaan itu itu kan ada banyak ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan kasihan juga sih sebenarnya saya dengan KPU ini kan dalam dengan segala ketidakpastian ini padahal nanti sementara itu ya untungnya sekarang sudah diberikan kewenangan ya misalnya untuk soal penundaan dan segala teknis yang lainnya sekarang sudah ditegaskan bahwa itu KPU mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan dengan bersama-sama dengan mempertimbangkan bersama-sama dengan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat nah kalau tidak ada kewenangan itu pusing juga karena nanti ini kan kapalnya juga dikontrol oleh Bawaslu ada Bawaslu yang nanti akan mengawasi ini kemudian bisa berujung pada DKPP ini rumitnya penyelenggaran pemilu di Indonesia sekarang akan menjadi lebih rumit lagi ketika kita berada dalam situasi krisis yang semacam ini nah ini saya kok agak setuju ya dengan yang disampaikan oleh Bawasan tadi mungkin pemilihannya ini tidak bisa juga serta-merta setelah pandemi ini berakhir walaupun pandeminya sendiri belum kita ketahui ini kan Desember itu juga ancang-ancang nah oleh karena itu mungkin itu pertimbangannya pemerintah Desember itu juga saya pahami sebagai ancang-ancang bukan sesuatu yang pasti karena di dalam pasal berapa sih saya lupa itu ada juga ketentuan yang memungkinkan bahwa kalau pada saat itu juga masih pandemi kira-kira begitulah ada kemungkinan untuk ditunda lagi nah disitulah KPU mempunyai kewenangan untuk menetapkan penundaan itu bersama-sama dengan Presiden dan DPR jadi dilihat dari sudut fairness betul jadi saya bisa menyetujui apa yang disampaikan oleh Fauzan tadi atau bisa mendapat bisa memahamilah jalan pikirannya kemudian Ricky ya Ricky Marfong saya jawab dari belakang nih tadi pertanyaannya kalau tidak salah berkaitan dengan curi star curi star curi star apa potensi kalau curi star mungkin itu pertanyaan untuk Haris ya yang saya potensi pelanggaran state emergency state emergency ya gini makanya tadi saya mengatakan dalam kalau kita berbicara tentang pasal 22 itu sesungguhnya lebih luas daripada kita berbicara dari pasal 12 itu tentang keadaan bahaya kalau bicara tentang undang-undang keadaan bahaya secara di yura kan presiden harus menetapkan ada keadaan bahaya dulu baru kemudian akibat-akibatnya apa dan itu berarti harus memegang pada undang-undang tetapi kalau dalam konteks perpu ini adalah hal ikhwal kegentingan yang memaksa itu adalah penilaian subjektif presiden sendiri tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa itu itulah sebabnya tadi saya mengatakan mengapa pentingnya tadi prostitusi kalau tidak salah nyinggung apa yang kalau cuma ngatur di hilir tapi saya belum belum bisa melihat selengkapnya apa iya betul memang seperti itu makanya tadi saya mengatakan untuk melihat hal ikhwal kegentingan yang memaksa itu sehingga walaupun itu adalah pendapat subjektif presiden tetapi harus tergambar 1, 2, 3 tadi saya katakan apa saja bentuk kegentingan memaksa atau macam kegentingan memaksa itu kemudian yang kedua tingkat kegentingannya macam apa sehingga dengan demikian unsur yang ketiga akan terlihat juga yaitu kebutuhan akan langkah yang harus diambil termasuk misalnya disini dalam keadaan emergensi misalnya mengesampingkan keberlakuan beberapa ketentuan hukum positif tertentu itu memang dimungkinkan nah tetapi itu tadi batasannya sampai kapan nah itu yang harus jelas jangan emergensi terus nah inilah yang tadi kemungkinan dimanfaatkan tadi siapa yang nyinggung ya bahwa situasi semacam ini sangat sangat berpeluang untuk dijadikan pembelokan dari demokrasi ke arah diktatorship saya kira salah satu hal yang apa salah satu negara yang sekarang ini banyak disoroti membawa situasi emergensi ini ke arah diktatorship itu adalah Hungaria ya itu banyak banyak pihak yang sudah menyoroti hal itu saya kira itu kalau yang dari Pak dari Bu Desi mungkin tadi sudah ditanggapi secara ini oleh oleh Prof Susi ya saya kira saya tidak tidak perlu menanggapi itu kecuali mengenai soal PSBB itu ya silahkan mengenai soal PSBB itu ya ini silahnya kalau saya boleh menggunakan silahnya mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher itu kan Tina there is no alternative gitu kan dalam keadaan seperti sekarang ini ya apa alternatifnya karena di satu pihak memang tidak tidak bisa juga kita misalnya hanya ber mengatakan lockdown orang Jawa bilang duit uangnya dari mana gitu kan nanti tapi juga sebaliknya kalau di semata-mata mempertimbangkan ekonomi ini juga tidak benar ada persoalan nyawa dan persoalan hal untuk menyambung nyawa itu itu kan jadi bertemu nah ini makanya pilihannya menjadi sangat sulit sehingga itulah PSBB itu diberlakukan nah untuk menilai apakah ada 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 tindakan yang eksesif dalam pelaksanaan PSBB ini nah ini juga tidak bisa kita apa namanya tidak bisa kita melakukan generalisasi harus diriulah secara kasuistis Haris tadi mempunyai catatan tertentu mengenai soal itu nah tapi dalam hal yang lain kita bisa tidak bisa juga anggap sebagai sesuatu yang eksesif nah tapi kalau yang sangat eksesif ya walaupun dibenarkan ada apa namanya ada saya tadi mengistilahkan penundaan pemenuhan asasi tidak juga sampai pada sampai melampaui batas eksesif yang seperti itu gitu ya itu yang saya maksud nah ini ada satu lagi Pak Palu Guna Pak Imawan ya ini dari Pak Herdi sekalian jadi apakah sudah tepat di dalam PERPU itu diatur adanya kesepakatan KPU pemerintah dan DPR sebagai instrumen normal penundaan bagaimana jika DPR pemerintah dan KPU tidak sepakat lalu dalam hal DPR secara kelembagaan bukan komisi dua saja apa implikasi hukumnya sekalian nah ini 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 kan jadi anu juga ya ya kalau digamarkan begini ini kan kita ngomong lagi lagi-lagi ngomong soal kegentingan memaksa lagi jadinya kalau gitu kan kalau dalam penundaan penundaan seperti itu misalnya KPU Presiden dan DPR tidak diperoleh kesepakatan dia Presiden harus mengambil PERPU lagi untuk membuat mau apalagi kalau memang kegentingan yang memaksa seperti itu kan pilihannya kan tidak mungkin ada pilkada lalu atau tidak ada aturan yang berlaku dalam pilkada itu setidaknya dalam proses kalau memang tidak dicapai kesepakatan kan gitu nah persoalan nanti PERPU nya apakah akan direview lagi atau ditolak lagi oleh DPR yang pelayan dasarnya ada dulu kalau gitu nah dalam keadaan demikian saya kira memang jalannya itu daripada tidak ada ketentuan hukum positif sama sekali saya belum bisa melihat alternatif lain yang lebih baik daripada itu ya ini mohon maaf mungkin nanti bisa yang lain mungkin bisa mempunyai perspektif saya saya belum bisa melihat ada alternatif yang lebih baik daripada yang masuknya ketentuan yang memungkinkan KPU Presiden DPR itu membuat kesepakatan itu nah itu yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih Bapak Laguna berikutnya Bang Haris Bang Haris masih monitor Bang Haris Mbak Bibip iya bisa ya oh iya oke oh terserah Bang Haris dulu juga boleh boleh Bang Haris silahkan Bang Haris ini ada beberapa pertanyaan tambahan selain yang tadi ini dari Ahmad Adi Petri Adi dari Universitas Pajajaran bagaimana pendapat Bung Haris perihal tetap berjalannya pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba yang akan disahkan sedangkan ini menurut saya adalah tertutup daripada juristar dan bahkan tertutup pembahasannya di masa pandemi silahkan soal yang apa tadi saya kurang dapat pertanyaan soal yang Om Libu sama yang Cipta Kerja dan soal pendorong pertambahan bagaimana pendapat Bang Haris perihal tetap berjalannya pembahasan RUU Cipta Kerja dan Minerba kalau masih berjalan menurut saya memang itu tadi penyelinapan tadi saya apa namanya sudah sebutkan di awal bahwa situasi pandemi ini justru digunakan untuk meloloskan agenda-agenda yang sifatnya merusak buat negeri ini jadi kalau membaca undang-undang rancangan undang-undang Omnikus saya punya kesimpulan saya kesimpulan saya bahwa undang-undang rancangan itu berpotensi merusak negeri ini ke depan semakin merusak dan itu tetap diagendakan dalam situasi jadi double crime menurut saya mempunyai RUU tersebut dan membahasnya adalah sebuah kesalahan dan membahasnya atau meneruskan untuk membahas dalam situasi ini juga sebetulnya apa namanya kejahatan atau kesalahan yang lain jadi terus membahas RUU cita lapangan kerja itu menurut saya double-double kesalahannya dari sisi prosedurnya atau prosesnya termasuk juga undang-undang soal RUU soal Minerba atau amandaman soal undang-undang Minerba itu dan juga beberapa peratuan perundang-undangan yang lain karena menurut saya tadi sedikit lagi saya ulang harusnya Parlemen mengoptimalkan perannya pada kerja-kerja kalau pakai istilah konsepnya WHO the whole of government jadi semua lapisan dalam pemerintah dalam kota negara kan kita juga mengenal pemerintah dalam arti yang luas termasuk DPR harusnya untuk berkonsolidasi untuk mensukseskan upaya melawan virus ini ini virus tidak kelihatan cepat kalau apa namanya tidak sama-sama dihadapi ya repot tapi juga gimana ya Presiden ini belum apa-apa sudah minta damai sama virus jadi ya itu dilema-dilema hilangkan leadership kita yang berikutnya lagi tadi ada pertanyaan soal bahan sos kalau tidak salah itu salah konsep bahan sos ini isinya apa kalau misalnya penggunakan budget APBN atau APBD budget itu kan dia turunan dari atau upaya mengejawatkan implementasi dari atau misalnya dia turunan dari aturan aturan itu dia turunan dari konstitusi jadi sebetulnya yang dibilang bahan sos itu itu bukan bukan sedekahnya penguasa rakyat ini yang salah konsep kita orang juga denger bahan sos ngantri itu haknya warga warga harus dikasih dalam situasi seperti ini tapi lebih-lebih itu mereka sangat-sangat berhak sangat-sangat legitimate untuk dapat hak-hak tersebut cuma repotnya gitu dia dibungkus harus lewat tas paket tas yang dituliskan dibantuan dari presiden tasnya seragam dibagi-bagiin pakai mobil presiden keliling-keliling tapi ya feudalisme di kalangan aturan sosial kita seperti itu pejabat itu bukan dari pelayan padahal kan mereka sebetulnya pelayan tapi mereka lebih senang mempersonifikasikan dirinya sebagai dermawan yang kalau itu yang dibagi-bagi binitnya rakyat gitu jadi itu hak asasinya orang yang dibungkus sebagai sedekahnya penguasa kepada rakyat itu salah salah konsep karena secara hukum dia nggak begitu lalu restoratif justice tadi saya kurang paham maksudnya restoratif justice itu dalam soal yang mana kalau nggak ada ijin bang haris lebih kepada menghilangkan kriminal jangan terlalu mengkriminalisasi bang haris mungkin lebih mengedepankan restoratif justice harusnya gitu ayat yang sebetulnya memberikan satu gambaran lebih komprehensif atau lebih lengkap bahwa menangani satu situasi atau kasus itu nggak bisa hanya menghukum pelaku tetapi juga harus memperbaiki korbannya memperbaiki situasi apa namanya menjamin supaya tidak berulang mengunculkan kepuasan dan itu juga sudah ada di sisi kriminalisasi itu udah agak kayak semacam atau lebih lanjut ya tentang penyelesaian kelanggaran HAM yang berat memiliki unsur-unsur yang seperti itu tapi itu prinsip ya pasal 2 dan 3 yang harus diterapkan pada semua semua situasi atau jika terjadi kelanggaran hak asasi itu satu prinsip yang kedua begini Bungu Timawan pemidanaan yang tadi saya maksud itu kan dalam kasus hoax jadi dari sisi substansinya hukum materialnya atau kasus-kasusnya dari sisi kasus-kasusnya tidak layak juga di pidana karena konteks yang saya menjelaskan adalah ini bukannya negara justru harus bekerjasama dengan masyarakat kalau ada informasi justru dibuka ruang kerjasamanya kalau negara juga tidak mampu membangun performa informasi yang baik performa informasi yang bisa dipakai untuk melakukan pendeteksian atau pencegahan pemerintahnya tidak mampu lakukan tapi begitu ada masyarakat yang mempertanyakan atau menguji atau menyerah memberikan informasi justru disangka ini menurut saya gimana ya Anda tidak mampu Anda tidak punya informasi ini ada orang yang mau memberikan informasi justru Anda anggap itu sebagai hoax ketika ada orang marah protes Anda anggap ini sebagai penghinaan atau hoax yang menurut saya disitu kelihatan bahwa negara tidak punya kapasitas sebagai fasilitator namanya negara adalah fasilitator dia harusnya membuka ruang menguji bersama-sama mencari tahu lebih jauh bukan kalau ada orang yang tanya di pidana situasi ini yang tidak terlepas juga memang dari sisi di lapangan ada politisasi ada ketidak profesionalan yang akhirnya ingin menciptakan musuh jadi negara memang menurut saya sejak awal dia tahu dia tidak mau dan dia tidak bisa menangani situasi ini makanya sekarang dunia bisnis dibuka lagi karena mereka kalau ditutup negara yang terponjokan itu adalah ujian atau percobaan kedua pertamanya atau yang ketiga pertama percobaan menutup informasi gelombangnya gelombang anti-demokrasi dalam pandemi ini pertama menutup informasi menganggap besada yang kedua menciptakan musuh ketika pengopokan narkot dianggap sebagai piang ter yang akan menggerakkan Jawa Jokowi saja tidak bisa menang di Pulau Jawa tapi sudah bisa polisi menuduh narkot akan menggerakkan sejawa untuk melakukan musuh yang ketiga adalah menolak bertanggung jawab pada nyawa dan manusia lebih memilih untuk bertanggung jawab untuk tidak terbebani menanggung biaya ekonomi yang sebetulnya mau gak mau kita menghadapi resesi jadi ini tiga dosa negara atau pemerintah hari ini dalam konteks berhianat pada demokrasi terima kasih atas pertanyaannya baik terima kasih Bang Haris Mbak Bibip ini ada beberapa pertanyaan tambahan untuk Mbak Bibip saya bacakan sekalian yang pertama apakah tepat pada saat ini kita menerapkan hukum tata negara darurat pasal 12 melihat negara tidak mampu menerapkan undang-undang 6 2018 kemudian yang kedua ini dari DAFA tadi disebutkan tren korupsi semakin meningkat oleh Ibu Bipip terus dengan adanya omnibus dan perpu 1 2020 itu terjadi berapa penyeludupan pasal dengan adanya hal tersebut apakah negara ini tidak terjangkit kleptokrasi silahkan Mbak Bibip oke terima kasih saya kira dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bisa kelompokkan saja jadi tiga respon ya yang pertama ini tadi saya jadi saya tidak menjawab si A, C, B, C mohon maaf maksudnya supaya lebih cepat sedikit tiga respon saya yang pertama tadi ada pertanyaan yang sangat sulit ditanyakan soal bagaimana caranya kita untuk apa ya mengaktifkan masyarakat sipil gitu misalnya ya nah saya mau merespons ini dengan melihatnya dari aspek perubahan-perubahan cara yang memang harus kita lakukan dalam konteks pandemi ini perubahan cara ini kan satu tadi saya sudah sebut soal bagaimana misalnya cara DPR bersidang saja harusnya juga diubah tapi dengan aturan main yang baik gitu sebagai contoh pengadilan itu kan sekarang sudah mengaktifkan e-litigasinya tapi juga dengan apa namanya kerangka aturan mainnya sudah ada lah gitu ya terlepas kita bisa pertanyakan apakah tepat surat eduk dan lain sebagainya tapi ada aturan main itu kemudian kejaksaan juga sudah mengeluarkan bahwa selama PSBB maka bisa melalui telekonferens dan lain sebagainya ada cara-cara seperti itu yang di luar kebiasaan nah uniknya kalau di area pengadilan sudah mulai ada cara-cara yang menerobos seperti itu di area legislasi sebenarnya kita masih agak stuck gitu itu tadi DPRnya jalan-jalan sendiri merasa bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah revisi undang-undang MK merasa bahwa omnibus law itu masih relevan padahal rakyatnya sedang berjuang untuk langsung menerobos hidupnya kemudian juga menyepakati dengan cara-cara telekonferensi juga tapi apakah itu sudah diatur atau belum jadi hal-hal seperti itu memang harusnya semua institusi negara harus merespons jadi kondisi darurat itu satu hal tapi dampaknya pada tata cara dan institusi demokrasi itu juga harus dirapikan kalau tidak maka kita tidak siap dengan model-model atau pendekatan baru dengan cara-cara kita untuk bahkan kita mesti social distancing gitu ya dan lain sebagainya jadi penyesuaian itu mesti ada sehingga kalau mau menjawab pertanyaan tadi saya kembalikan ke pertanyaannya pun ketika kita mau mengaktifkan masyarakat sipil kita harus juga menggunakan cara-cara partisipasi yang mungkin perlu kita modifikasi dan kalau kita bicara masyarakat sipil kita tidak hanya bicara ornop kita juga bicara akademisi kita juga bicara jurnalis dan kita juga bicara ormas-ormas yang mungkin tidak dalam bentuknya yang besar-besar NGO tapi ormas-ormas mungkin pengajian mungkin pesan tren dan lain sebagainya cara umum jadi ya saya bahasnya bagaimana kita semua bisa mengubah cara kita ngumpul-ngumpul dengan model-model seperti ini misalnya ya dan lain sebagainya nah itu respons pertama respons kedua adalah tadi juga ada pertanyaan penting soal apakah sebenarnya negara sudah melanggar HAM dengan tidak memenuhi dan tadi ada katanya dengan PSDB yang tidak efisien nah respons saya yang kedua ini adalah saya kira melanggar negara melanggar HAM atau tidak nah tadi Haris sudah memberikan apa namanya tiga ya soal melindungi memenuhi menghormati tiga obligasi negara nah pemenuhan hak-hak ini yang memang tidak apa namanya tadi sudah dibahasakan bagaimana bantuan sosial itu seperti ceriti dari negara padahal menurut saya memang harusnya ini dilihat sebagai bagian dari social security net yang merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia gitu jadi PSBB mungkin karena kita masih memperdebatkan apakah orang yang melanggar itu ditangkap atau tidak atau push up atau tidak kan sebenarnya ada ya sampai berantem disuruh bikin masker kita lihat di media sosial dan lain sebagainya tapi bukan hanya itu pelanggaran-pelanggaran itu kan terjadi karena di sisi yang lainnya pemerintah juga tidak memenuhi hak-hak yang sifatnya kesejahteraan kita nah ini yang menyebabkan PSBB akhirnya mengkali tidak efektif bekerja seharusnya kalau kita bicara soal bagaimana negara kemudian memenuhi hak-hak ekonomi kesejahteraan rakyat kan kita bicaranya di dua hal pertama social security net itu sendiri yang tadi dengan kita salah kaprahi dengan bantuan dari pemerintah padahal itu adalah hak masyarakat tapi ada yang kedua yaitu tindakan aktif dari pemerintah untuk mengontrol semua entitas yang ada untuk patuh terhadap konteks pandemi ini maksud saya adalah misalnya dalam konteks PHK nah menurut saya Menteri Tenaga Kerja itu belum cukup baik memainkan perannya sebagai fasilitator antara pengusaha dengan buruh misalnya untuk memastikan bahwa hak-hak buruh terpenuhi misalnya seperti itu nah bagian itu menurut saya juga belum dipenuhi jadi bukan hanya bicara bantuan sosial bantuan sosial bantuan sosial tapi pemerintah juga harus menegakkan hukum bukan dalam konteks pidana saja untuk yang tidak pakai masker atau apapun begitu ya tapi justru untuk pengusaha tidak secara sembarangan memphk buruh kemudian saluran buat jurur untuk menyampaikan komplit melalui negara nah itu respon kedua respon ketiga adalah saya juga ingin bicara soal batas-batas penegakan hukum di masa pandemi dalam konteks ini maka ada dua hal lagi pertama itu pentingnya ada time frame yang jelas time frame yang jelas ini nanti akan ke pertanyaan soal Htn Darura tadi tadi Prof. Susi sudah menyampaikan pandangan Prof. Bagir misalnya yang memang buat saya apa yang kerangka hukum COVID ini sebenarnya kurang clear sampai sekarang perlu ada kerangka Htn Darurat yang dulu itu memang pendekatannya pendekatan keamanan Undang-Undang 23 dan 59 tapi secara umum kita mesti bicara soal kerangka Htn Darurat yang lebih clear nah ini yang sebenarnya mesti dirapikan dulu sehingga batas akhir dari penegakan hukum di masa pandemi ini jelas tapi yang kedua kita jangan lupa ada HAM yang sifatnya non-derogable kita bicara soal tidak hanya secara universal tapi konstitusi kita pun sudah mengatur dengan jelas ada hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun hak untuk tidak disiksa hak kemerdaikan pikiran hak beragama hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut itu beberapa hal yang tercantum dalam pasal 28I konstitusi kita nah dalam konteks itu maka batas-batas HAM juga sebenarnya sudah diberikan panduannya kalaupun ada hal-hal yang sekarang ingin dia atur dalam konteks pandemi kita juga kemudian harus berpikir soal bagaimana negara menghormati memenuhi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan kerangka konstitusional nah barangkali itu dulu Pak Moderator baik terima kasih terima kasih saya kira saya terima kasih terima kasih saya tidak ada closing secara khusus selain bahwa kalau memang kita berada dalam situasi krisis seperti sekarang ini marilah kita sama-sama bersikap krisis bukan hanya dari pihak masyarakat tetapi juga institusi-institusi demokrasi juga harus memahami keadaan ini sebagai keadaan yang krisis oleh karena itu cara pandang kita dalam menilai maupun memperlakukan suatu persoalan itu juga harus dari sudut pandang krisis itu dengan demikian maka pembahasan rancangan undang-undang apapun yang seharusnya hanya bisa dilakukan dalam keadaan normal bagi saya secara politik disini tidak bisa diterima itu yang saya dikatakan ada soal imoralitas secara politik apabila hal itu tetap dijalankan terima kasih baik terima kasih Pak Pak Laguna tetap sehat tetap semangat oke sama-sama terima kasih bang hari silahkan closing statement iya kalau saya sebenarnya tidak banyak-banyak closing statement saya sebenarnya cuma mau bilang dari angle yang lain Pak Pak Laguna tadi sudah kasih satu apa namanya pin poin saya mau pin poin lagi bahwa saat ini situasi ini gitu sebelum pandemi ini kita apa kita sebenarnya sudah masuk dalam suatu situasi yang agak bukan agak tapi cukup rapuh resesi itu sebenarnya sudah depan mata pinjaman 500 triliun itu kan dari penanganan wabah itu untuk penanganan krisis akus Indonesia nah hati situasi ini penanganan untuk membatasi peran sifil peran warga peran masyarakat nah jadi demokrasi yang harusnya participatif membuat substansi yang jati sosial dikompensasikan ini kayak semacam tapi menariknya ada global kosmopolitanism hari ini yang sama-sama mengingatkan bahwa hati-hati situasi ini bisa dimanfaatkan untuk buruk secara ada di nah ini saya mau apa namanya untuk mengajak juga gitu buat robot ke depan kira-kira sih begitu terima kasih baik baik terima kasih Bang Haris Mbak Bipip makan oke sorry jadi penutupnya saya kira tadi saya sudah cukup memberikan apa namanya beberapa maksudan akhir ya tapi begini mungkin buat penutup menutup menutup diskusi kita hari ini saya ingin mengingatkan kembali saja bahwa ada panduan-panduan dasar bagi demokrasi kita yang memang tidak boleh dihilangkan jadi kalaupun ada konteks pandemi ini sesungguhnya harus ada pagar-pagar demokrasi bahwa masyarakat tetap harus bisa mengkritik hak asasi manusia tetap harus bisa dilindungi dipenuhi dan dihormati itu tetap harus berjalan sebagaimana biasanya yang berubah hanya cara-cara nah itu barangkali yang mesti saya ingatkan bahwa demokrasi kemudian harus bisa diturunkan standarnya tidak HAM diturunkan standarnya tidak hanya cara kita yang berubah dan kita tidak boleh bergeser itu saja Pak terima kasih baik baik terima kasih tepuk tangan untuk semua narasumber tepuk tangan tempat masing-masing saya kira kita sudah cukup banyak dapat pencerahan hari ini terima kasih sekali lagi tadi Prof Susi Pak Polaguna terima kasih Mbak Bibip Bang Haris terima kasih saya kira memang sebagai kesimpulan kita bahwa di tengah pandemi ini demokrasi sebagai salah satu sistem yang ada harus tetap kita jalankan pilar-pilar institusi demokrasi harus betul-betul bisa berjalan dan bisa kita kontrol kebijakan-kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat kemudian leadership atau kepemimpinan juga harus berorientasi pada aspek-aspek kepentingan publik perlindungan hak asasi manusia tidak boleh diabaikan pembatasan-pembatasan hak dalam dalam bencana itu tidak boleh menghilangkan hak-hak tersebut dan saya kira yang paling penting adalah bagaimana civil society terus bergerak terus berjalan mengawal proses-proses demokrasi yang ada di saat-saat pandemi seperti ini terima kasih saya tutup terima kasih untuk semua peserta sampai akhir sesi ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap sehat tetap semangat dan tetap di rumah sudah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati